Tuan Peng menatap Su Fang dan tersenyum. Saya sangat tidak puas dengan apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Hari ini, Tuan Mudateng, mohon menjadi saksinya. Saya ingin bersaing dengan Anda dalam seni menempa. Belum terlambat bagi Anda untuk berangkat setelah kompetisi. Su Fang terkekeh. Bagaimana jika aku tidak mau? Tuan Mudateng berkata dengan anggun, kamu harus berkompetisi meskipun kamu tidak mau. Jika kamu menang melawan Tuan Peng, kamu bisa terus menjadi pandai besi di Klansu. Jika kamu kalah, segera keluar dari Klansu. Karena Tuan Mudateng berkata demikian, saya hanya bisa meminta nasihat Tuan Peng. Secara kebetulan, saya mengalami hambatan dalam penempaan dan perlu mencari pandai besi untuk bertukar petunjuk. Su Fang menjawab dengan lugas seolah dia tidak menyadari niat membunuh Tuan Peng. Nak, kamu berani memukul wajahku. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Tuan Peng tersenyum dingin. Bagaimana rencana Master Peng untuk berkompetisi? Su Fang bertanya dengan tatapan konyol. Menempa alat dao bisa memakan waktu paling sedikit sepuluh tahun atau paling lama seribu tahun. Waktu Tuan Mudateng sangat berharga. Bagaimana Anda bisa menunggu begitu lama? Tuan Peng mengelus janggut sepanjang satu kaki dan berkata dengan muram. Kemudian, Tuan Peng tiba-tiba mengeluarkan dua suan guang dari cincin penyimpanannya. Di dalam setiap suan guang, ada bentuk embryo pedang terbang yang disegel oleh sebuah formasi. Ada sidik jari dan tanda api sejati yang misterius dan rumit di pedangnya. Anehnya, itu adalah dua pedang terbang kelas atas. Guru Gu memuji, Saudara Peng benar-benar bisa menempa harta sihir kelas atas. Keterampilan pandai besimu telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Selamat! Saudara Gu mencapai level saya 100 ribu tahun yang lalu. Dibandingkan dengan Saudara Gu, saya malu. Tuan Peng berkata dengan rendah hati, tapi wajahnya penuh kebanggaan. 20 tahun yang lalu, kamu mempermalukanku dengan cara ini. Hari ini, aku akan membalasmu dengan cara yang sama. Kedua bentuk embryo pedang terbang ini saya tempa secara pribadi. Hanya langkah terakhir yang tersisa. Kamu dan aku akan menggunakan kuali berharga untuk mengendalikan api dan berhasil menempa bentuk embryo pedang terbang. Siapapun yang menggunakan waktu paling singkat dan memiliki harta sihir kualitas tertinggi akan menjadi pemenangnya. Master Peng menjelaskan metode kompetisi. Sangat sederhana. Jika mereka membandingkan kualitas alat Dao yang disempurnakan Su Fang, dia tidak akan mampu bersaing dengan Master Peng. Ketika saatnya tiba, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan kepada Raja Mati secara rahasia. Siapa sangka Grand Master Peng akan mengusulkan metode kompetisi seperti itu? Dengan tingkat pembuatan artefak Su Fang saat ini, itu tidak cukup untuk menyempurnakan artefak Dao kelas atas. Namun, dengan kekuatan apinya, tidak akan sulit baginya untuk menyelesaikan langkah terakhir dalam mengendalikan api untuk membakar istana langit dan bumi Dao harta karun. Selain itu, dia tidak akan lebih lemah dari Master Peng. Sederhana. Tuan Peng mencibir dalam hatinya. Aku akan membiarkanmu mati dengan kematian yang mengerikan nanti. Kemudian, Tuan Peng berkata dengan murah hati, agar adil, Anda dapat memilih terlebih dahulu. Su Fang mengaktifkan kemampuan tubuh daging sempurnanya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh pada kedua bentuk embryo pedang terbang itu. Oleh karena itu, dia secara acak memilih salah satunya. Tuan Peng kemudian berkata kepada Tuan Gu, Saudara Gu, agar adil, biarkan dia menggunakan hartamu agar dia tidak mengatakan bahwa saya meminjam kekuatan kuali jika dia kalah. Tuan Gu mengeluarkan kuali yang tingginya sekitar 30 meter dari cincin penyimpanannya. Itu sebenarnya adalah harta ajaib kuno. Meski tidak sebagus kuali penciptaan tiangang, namun tetap luar biasa. Guru Gu berkata dengan bangga, Artefak tingkat rendah seperti Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan harta sihir kuno saya seumur hidup Anda. Aku akan membiarkanmu menggunakannya sekali. Anda tidak perlu menyatu dengan kuali. Saya akan mengaktifkan kuali untuk Anda. Anda dapat menggunakan api primordial Anda untuk mengendalikan api di dalam kuali. Itu sangat adil. Su Fang tersenyum tipis. Setelah Tuan Gu mengaktifkan kuali dengan tangannya, dia mundur ke samping dan memandang dengan tangan terlipat. Pada saat ini, Tuan Peng juga mengeluarkan sebuah kuali, tetapi kualitasnya tidak sebaik milik Tuan Gu. Mari kita mulai. Master Peng mengaktifkan kuali dan memasukkan prototipe pedang terbang ke dalamnya. Su Fang tersenyum tipis. Setelah menghapus formasi pada prototipe pedang terbangnya, dia memasukkannya ke dalam susunan kuali. Kemudian, dia membentuk segel tangan untuk mengaktifkan bagian dari kekuatan api dari awan api ilusi untuk mengendalikan api di dalam kuali, memurnikan dan menyeduh pedang. Tiba-tiba, Setelah api yang keluar dari susunan kuali bergabung dengan api primordial Su Fang, aliran api benar-benar mengalir kembali bersama dengan api primordial Su Fang dan memasuki tubuh Su Fang. Aliran api ini tidak ganas. Sebaliknya, ia membawa aura kematian yang mengerikan. Setelah memasuki tubuh Su Fang, ia segera menyatu dengan daging dan darah Su Fang, dengan gila-gilaan melahap aura kehidupan Su Fang. Raja mayat hidup tiba-tiba berkata, Tuan, ini adalah api mayat pembusukan energi. Api ini dimurnikan dari api mayat ahli alam dao yang telah bangkit. Api ini dapat dengan cepat merusak aura kehidupan seorang kultifator dan sangat berbahaya. Api mayat pembusukan energi. Tuan, jangan khawatir, api mayat pembusukan energi ini tidak berarti apa-apa bagiku. Di dalam peti mati gelap penguburan langit, Raja mayat hidup segera mengaktifkan aliran kekuatan kematian dan menyerap semua api mayat pembusukan energi di tubuh Su Fang. Faktanya, Raja mayat hidup tidak perlu melakukan apapun. Kekuatan yang murni Su Fang dapat memurnikan semua kekuatan jahat. Sepertinya Tuan Peng dan Tuan Gu berencana membunuhku. Teng Cu pasti berada di balik ini. Tidak sopan jika tidak membalas. Raja mayat hidup, pikirkan cara untuk membalas budi. Mereka hanyalah dua semut. Sangat mudah untuk menyingkirkan mereka, kata Raja mayat hidup dengan dominan. Melihat Su Fang menggunakan api primordialnya untuk menggabungkan api di dalam kuali, Tuan Gu dan Tuan Peng tersenyum satu sama lain. Mata mereka dipenuhi kebanggaan dan kekejaman. Kemudian, Tuan Peng menatap lekat-lekat ke arah Su Fang, menunggu Su Fang mati di tempat. Siapa yang tahu? Setengah jam kemudian, Su Fang tampaknya tidak terluka. Dua jam kemudian, Su Fang masih tidak menunjukkan tanda-tanda di lahap api mayat. Mungkinkah api mayat yang membusuk tidak berpengaruh? Itu tidak mungkin. Begitu api mayat yang membusuk menyentuh api primordial, api itu akan meresap ke dalam tubuh melalui api primordial. Kekuatannya tak tertandingi. Bagaimana bisa tidak efektif pada anak ini? Tuan Peng dan Tuan Gu diam-diam berkomunikasi. Mereka berdua sangat terkejut. Suara Su Fang terdengar, Tuan Peng, apakah Anda sengaja membiarkan saya menang? Terima kasih banyak. Baru pada saat itulah Tuan Peng menyadari bahwa dia telah menunggu kematian Su Fang. Tanpa disadari, hampir empat jam telah berlalu. Membelanjakan. Semburan api menyapu pedang keluar dari Kuali. Su Fang membuat segel tangan yang mempesona. Kekuatan elemen api Su Fang menyatu sempurna dengan api Kuali. Itu terus-menerus membakar prototipe pedang terbang dan menyempurnakan istana langit dan bumi dao. Di negara bagian ini, lebih dari dua jam berlalu, Su Fang tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengeluarkan aliran cairan spiritual. Dia menuangkannya ke pedang yang sedang dibakar oleh api primordial. Peng! Semburan kabut membubung dan menyapu ke segala arah. Pedang terbang tingkat tertinggi muncul di depan mata semua orang. Hingga saat ini, pedang terbang Tuan Peng masih muncul di dalam Kuali. Setidaknya diperlukan setengah hari untuk menyelesaikan penyempurnaan. Kemampuan anak ini mengendalikan api sungguh luar biasa. Mengapa api membusuk mayat tidak efektif padanya? Tuan Peng dan Tuan Gu terkejut sekaligus bingung. Mata Tuan Muda Teng juga dipenuhi dengan keterkejutan. Perhatian semua orang di aula batu tertarik oleh pedang terbang itu. Tidak ada yang memperhatikan bahwa cairan spiritual yang dicurahkan Su Fang diwapkan oleh pedang yang terbakar. Ada jejak deat ki di dalam uap. Itu seperti makhluk hidup. Saat uap menyebar, Tuan Peng menghirupnya ke dalam lubang hidungnya. Jejaki kematian ini adalah tanda yang diciptakan oleh Raja Mayat hidup dengan dao kematian. Itu diserap ke dalam tubuh Tuan Peng dan mengintai di dalam hatinya, perlahan-lahan melahap esensi hidupnya. Dalam waktu kurang dari sebulan, kekuatan hidupnya akan habis dimakan. Dengan kekuatan Raja Mayat hidup saat ini, dia bahkan bisa bertarung melawan demigod dengan peti mati gelap penguburan langit. Bukankah mudah baginya untuk menghukum pandai besi yang tidak penting seperti Tuan Peng? Su Fang juga menyiapkan hadiah untuk Tuan Gu di kuali berharga. Selama Tuan Gu mengaktifkan kuali berharga itu, dia akan menerima hadiah yang akan membuatnya sangat terkejut. Adapun Tuan Muda Teng, akan terlalu mudah baginya untuk membunuhnya secara langsung. Su Fang memutuskan untuk mengampuni nyawanya untuk saat ini. Tuan Muda Teng, apakah saya memenangkan kompetisi pandai besi ini? Su Fang memandang Tuan Muda Teng. Sampah yang tidak berguna. Tuan Muda Teng berteriak dingin pada Tuan Peng. Kemudian, dia berdiri dan keluar dari Aula Batu. Tuan Peng dan Tuan Gu dengan kesal menyimpan kuali mereka. Sebelum mereka pergi, mereka menatap tajam ke arah Su Fang. Tentu saja, mereka tidak lupa mengancamnya. Tuan Fang, Tuan Muda Teng mengambil kuota untuk konferensi penyempurnaan segudang. Apa yang harus kita lakukan? Nyonya Zu merasa sangat bersalah. Dia juga khawatir Su Fang akan pergi dengan marah. Tanpa pandai besi, klan Zu akan mendapat masalah lagi. Tidak masalah. Karena dia mengambil kuotaku, aku akan membuatnya meludakannya kembali dan membuatnya membayar 10 kali lipat harganya. Su Fang tersenyum acuh tak acuh dan pergi dengan rasa malu. Melihat punggung Su Fang, Nyonya Zu merasa pandai besi muda berwajah hitam ini agak tak terduga. Tuan Muda Teng meninggalkan klan Zu bersama para ahli klan Teng dan dua pandai besi. Tuan Peng mau tidak mau bertanya kepada Tuan Gu, Saudara Gu, mengapa metode yang Anda persiapkan di kuali berharga tidak berhasil? Saya juga merasa aneh. Mengapa api mayat yang membusuk tidak bergerak? Mari kita lihat apa yang terjadi. Master Gu segera memisahkan untayan energi yang dan mengirimkannya ke kuali berharga di bagian dalam tubuhnya untuk memeriksa api mayat membusuk yang tersembunyi di dalam susunannya. Api mayat yang membusuk masih mengambang di susunan kuali senjata, seolah-olah belum pernah disentuh. Master Gu melepaskan seutas pemikiran untuk mengaktifkan api mayat yang membusuk. Saat pikirannya menyentuh api mayat yang membusuk. Ledakan. Api mayat yang membusuk tiba-tiba meledak, berubah menjadi api mayat yang menggelinding dan menyelimuti susunannya, membakar dan merusak energi yang milik guru Gu. Tidak hanya itu. Api mayat menerobos belenggu kuali senjata dan mengalir keluar dari kuali senjata seperti banjir, menelan tubuh Tuan Gu. Mendesis. Api mayat membakar tubuh Tuan Gu dengan ganas. Di tengah jeritan yang menyedihkan, tubuh Tuan Gu dibakar menjadi mayat kering tanpa bekas darah. 1742. Karena Tuan Mudateng telah mengikuti kualifikasi babak penyisihan konferensi penyempurnaan segudang, Su Fang tidak terburu-buru. Dia terus tinggal di dojo penempaan peralatan klan Su dan mengembangkan dao penempaan peralatan. Setelah ini, Tuan Mudateng tidak datang ke klan Su lagi. Tuan Mudateng, Teng Cu, ketakutan. Pertama, Tuan Gu yang meninggal secara misterius. Beberapa bulan kemudian, Tuan Peng juga meninggal secara misterius. Pada akhirnya, dia menjadi mayat kering dan meninggal secara menyedihkan. Tuan Mudateng bukanlah orang bodoh. Dia samar-samar merasakan beberapa petunjuk dan tidak bisa tidak takut pada Su Fang. Dia tidak berani merepotkan Su Fang lagi dan bahkan untuk sementara waktu melepaskan gagasan untuk mencaplok klan Su. Seratus tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Su Fang memanggil Nyonya Su. Dia menembakkan Su An Guang, mengeluarkan cincin penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Nyonya Su. Kemudian, dia berkata, saya akan pergi ke kota Teng dan mungkin akan membutuhkan waktu. Pedang terbang ini akan cukup untuk mendukung dojo penempaan peralatan untuk sementara waktu. Pada tahun-tahun ini, Su Fang terutama berfokus pada penempaan artefak dao kelas atas. Tentu saja, dia tidak memiliki energi untuk menempa pedang terbang kelas menengah untuk dojo penempaan peralatan. Pedang terbang yang diserahkan Su Fang kepada Nyonya Su semuanya ditempa oleh dojo penempaan peralatan. Dojo penempaan peralatan di alam Zenlong. Tentu saja bahan yang digunakan berasal dari klan Su. Apakah Tuan Su akan pergi? Ekspresi Nyonya Su berubah dan hatinya tenggelam. Sejak dia memenangkan kompetisi dengan Master Peng, Teng Cheng tahu bahwa dojo penempaan peralatan klan Su telah merekrut master penempaan peralatan yang kuat. Hal ini menyebabkan bisnis dojo penempaan peralatan klan Su meroket. Karena itu, seluruh klan Su menunjukkan tanda-tanda kemakmuran. Jika Su Fang meninggalkan klan Su sekarang, klan Su pasti akan kembali ke keadaan semula. Bagaimana mungkin Nyonya Su tidak cemas? Apa, Nyonya Su? Anda tidak ingin saya pergi? Setelah berkultivasi di gua waktu selama lebih dari seribu tahun, budidaya Su Fang akan mencapai puncak tahap lanjutan alam Dao. Baru saja, Su Fang berhasil menempa artefak Dao kelas atas lainnya. Tentu saja, suasana hatinya sedang bagus. Ketika dia melihat wajah cantik Nyonya Su, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Wajah dingin Nyonya Su memerah. Kemudian, dia mengatupkan giginya dan berkata, Jika Tuan Fang bersedia tinggal di klan Su, saya. Saya bersedia membayar berapapun harganya. Berapapun biayanya, Su Fang mengangkat alisnya, dan tatapannya tanpa sadar menyapu wajah dan dada Nyonya Su. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Nyonya Su berkata dengan tegas, Benar, saya akan membayar berapapun harganya. Waktu untuk konferensi penyempurnaan segudang belum tiba, jadi tentu saja saya tidak akan pergi. Oleh karena itu, Nyonya Su tidak perlu membayar berapapun harganya. Saya hanya pergi ke kota Teng untuk mengurus beberapa hal dan ambil kembali kuotaku untuk babak penyisihan konferensi penyempurnaan segudang. Su Fang terkekeh lalu berjalan keluar dari aula pelatihan penempaan peralatan. Nyonya Su terkejut dan tertegun, namun segera menjadi marah, saya sebenarnya dimanfaatkan olehnya. Orang ini terlihat jujur dan tulus, namun sebenarnya sifatnya bejat. Dia bukan orang baik. Kemudian, dia merasa sangat frustrasi. Mungkinkah aku sudah menjadi wanita parubaya dan tidak lagi menarik baginya? Setelah meninggalkan klan Su, Su Fang tiba di bazar kota Teng. Pertama, dia langsung menemui penanggung jawab pasar klan Teng dan menjelaskan niatnya. Kamu ingin menyewa tempat di kawasan pasar tersibuk selama seratus tahun. Setelah mendengar niat Su Fang, orang yang bertanggung jawab segera menjadi bersemangat. Hari ini, dia bertemu dengan pelanggan besar, bukan, seekor domba gemuk. Benar, berapa banyak batu abadi yang harus saya bayar? Su Fang menganggup dan berkata. Orang yang bertanggung jawab atas klanteng berpikir sejenak dan mengatakan sebuah angka, sepuluh juta batu abadi kelas menengah. Anda dapat memilih area sepuluh sang di pasar dan menggunakannya selama seratus tahun. Alis Su Fang berkerut. Sepuluh juta batu abadi kelas menengah. Itu agak mahal. Orang yang bertanggung jawab atas klanteng buru-buru berkata, sewa bisa dinegosiasikan. Sepuluh juta batu abadi kelas menengah. Namun, saya memerlukan jaminan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi saya selama seratus tahun. Orang yang bertanggung jawab atas klanteng sangat gembira. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Siapapun yang menghalangi kamu akan memprovokasi klanteng. Klanteng akan mengirimkan ahli untuk menekan mereka bahkan jika kamu tidak melakukan apapun. Bagaimana jika tuan muda klanteng menghalangiku? Orang yang bertanggung jawab atas klanteng terkejut dan langsung bertanya, apa yang kamu rencanakan? Mengapa ini melibatkan tuan muda klanteng? Aku akan menempa artefak dao. Menempa artefak dao. Orang yang bertanggung jawab atas klanteng terkejut. Mungkinkah kultifator muda yang tampak biasa ini adalah seorang idiot? Dia benar-benar menghabiskan harga setinggi langit untuk menyewa tempat di pasar kota teng untuk memalsukan artefak. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, selama kamu tidak melakukan apapun yang merugikan klanteng, bahkan tuan muda klanteng pun tidak akan berani melakukan apapun padamu. Bazar klanteng dikelola oleh pemimpin klan muda. Tuan-tuan muda itu tidak akan berani bertindak lancang di pasar. Kalau begitu aku lega. Sufang segera menyerahkan batu abadi itu dan menandatangani perjanjian. Orang yang bertanggung jawab atas klanteng membawa Sufang ke pasar. Di tengah pasar, dia menandai area 10 Zhang dan memberikannya kepada Sufang. Sufang membuat formasi di sekitarnya dan kemudian duduk bersila di tengah formasi. Dia mengeluarkan potongan batu asal dan segala jenis bahan yang dibutuhkan untuk menempa artefak. Sebenarnya ada lebih dari 100 jenis material yang menumpuk di sebuah gunung kecil di tengah formasi. Tindakan aneh Sufang segera menarik perhatian semua orang di pasar, dan mereka semua berkumpul di sekelilingnya. Awalnya, orang mengira Sufang sedang mendirikan kios yang menjual bahan untuk menempa artefak. Siapa sangka Sufang akan mulai memoles segala jenis batu asal dan bahan lainnya. Baru sekarang orang banyak memahami maksud Sufang. Bisikan langsung terdengar di tengah kerumunan. Orang ini sebenarnya berencana memalsukan artefak di depan umum di pasar kota Teng. Mungkinkah kultifator asing berkulit gelap ini idiot? Biaya harian untuk mendirikan kios di pasar tidaklah murah. Sufang menempati area yang begitu luas, dan menempa artefak bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam satu atau dua hari. Berapa biayanya? Siapa yang akan melakukan ini kecuali orang bodoh? Melihat bahan-bahan ini, orang ini sebenarnya berencana untuk menempa artefak dao kelas atas. Beberapa orang berpengetahuan melihat beberapa petunjuk dari materi Sufang dan langsung berteriak kaget. Menempa artefak dao kelas atas. Berapa umur anak ini, dia sebenarnya berencana untuk menempa artefak dao kelas atas. Orang ini adalah seorang jenius pemurnian yang liar dan tidak terkendali, atau idiot. Jenius. Bagaimana seorang jenius yang bisa menempa artefak dao kelas atas dan memiliki kekuatan untuk menempati posisi pertama dalam konferensi 10 ribu penyempurnaan bisa mendirikan kios di kota Teng. Menurutku orang ini benar-benar idiot. Saya pikir niat orang ini tidak sederhana. Dia berencana menggunakan metode ini untuk menarik perhatian kekuatan utama dari domain api terbakar dan memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang. Dia hanya bermain ke galeri. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa orang mendengus atas tindakan Sufang, dan beberapa orang yang melihat materi Sufang berniat membunuhnya dan mencuri hartanya. Sufang menutup telinga terhadap diskusi orang banyak. Dia menggunakan senjata tajam atau formasi pedang untuk memoles material. Dia tampak sangat sabar. Dalam sekejap mata, lebih dari satu tahun telah berlalu. Sufang selesai memoles semua bahan. Kemudian, Sufang mengeluarkan void das cauldron dan menyempurnakan bahan yang dipoles. Proses ini memakan waktu hampir satu tahun. Sufang menjadi pemandangan unik di pasar kota Teng. Di luar formasi, tidak ada yang tinggal untuk menonton pertunjukan. Paling-paling, mereka akan melihat dari jauh dan tertawa beberapa kali. Tuan muda Teng, Teng Chu, juga menerima kabar bahwa Sufang sedang menempa di pasar. Pada awalnya, dia sangat terkejut, tetapi segera, dia mencibir dengan nada menghina. Seratus tahun yang lalu, dia hanya bisa menempa artefak dao kelas menengah paling banyak. Sekarang, dia sebenarnya berencana untuk menempa artefak dao kelas atas. Bukankah ini sangat menggelikan? Di usianya, jika dia benar-benar bisa menempa artefak dao kelas atas, dia pasti sudah direkrut oleh klan Jiang. Mengapa dia harus bergabung dengan klan yang menurun seperti klan Su? Pakar berjanggut naga berkata, orang ini terang-terangan menempa di pasar klanteng. Saya khawatir niatnya tidak sederhana. Jelas sekali, dia menunjukkan kekuatannya kepada Tuan Muda, atau dia ingin menarik perhatian orang-orang. Petinggi klanteng dan mengambil kembali kualifikasi untuk babak penyisihan konferensi 10 ribu penyempurnaan yang diambil oleh Tuan Muda. Mengapa saya tidak mengambil tindakan dan langsung membunuhnya agar dia tidak merusak reputasi Tuan Muda? Bazar adalah wilayah Tuan Muda. Jika kita menindak orang ini, pasti akan menimbulkan konflik dengan Tuan Muda. Biarkan orang ini membuat keributan. Setelah dia pergi dengan ekor di antara kedua kakinya, kita bisa membunuhnya saja. Namun, Anda harus berhati-hati ketika saatnya tiba. Saya khawatir orang ini memiliki beberapa metode tersembunyi. Saya menduga kematian Peng dan Gu ada hubungannya dengan orang ini. Su Fang selesai memoles dan menyempurnakan semua bahan. Kemudian, dia mengeluarkan kuali yang berharga. Itu bukanlah kuali penciptaan timba langit, tapi kuali berharga kelas atas. Jika Su Fang mengeluarkan kuali penciptaan biduk surgawi, itu pasti akan menarik perhatian beberapa orang besar. Mungkin saja mereka akan membunuhnya dengan cara apapun dan menyita harta karunnya. Meski begitu, kuali berharga yang dikeluarkan Su Fang masih menarik banyak tatapan serakah. Hanya kuali berharga ini saja yang sangat berharga, belum lagi bahan tempah yang begitu banyak. Jika bukan karena Su Fang telah menciptakan formasi yang kuat di pasar kelanteng, seseorang mungkin telah membunuhnya dan menyita hartanya. Suara mendesing. Su Fang menuangkan cairan dari semua bahan halus ke dalam kuali berharga. Kemudian, Su Fang melepaskan tanda api sejati, yang menyatu sempurna dengan api di kuali berharga. Dia mengendalikan api di dalam kuali dan mulai membakar bahan-bahannya. Hah, api sejati macam apa yang dikembangkan orang ini? Kemampuannya mengendalikan api sangat kuat. Teknik penempaan orang ini sangat rampil, dan apinya sangat kuat. Dia bisa disebut ahli penempaan. Lihatlah segel tangan yang dia gunakan. Meski sederhana, namun mengandung misteri yang tak ada habisnya dan mengeluarkan api yang kuat. Orang ini luar biasa, sangat luar biasa. Siapa tahu, dia mungkin bisa menyempurnakan artefak dao kelas atas. Baru sekarang Su Fang menarik perhatian beberapa ahli tempah. Jumlah orang yang berkumpul di luar formasi secara bertahap meningkat. Su Fang menaruh separuh perhatiannya pada penempaan dan separuh lainnya pada budidaya. Dia tidak peduli dengan reaksi orang-orang di luar. Tuan Muda Teng, yang menerima berita itu, merasa hal itu sulit dipercaya. Dia tidak bisa duduk diam lagi. Jika Su Fang terus menimbulkan masalah, petinggi klan Teng pasti akan waspada. Pada hari ini. Fang Yue, apakah kamu mencoba untuk pamer dan memprovokasi klan Teng dengan menempa di pasar kami? Tinggalkan pasar. Jika tidak, jangan salahkan saya karena melanggar peraturan dan mengusir Anda dari pasar. Di luar formasi, Tuan Muda Teng, suara dingin Teng Chu terdengar. Kemudian, Teng Chu, yang mengenakan jubah perak, muncul di luar formasi. 1743 Sungguh seorang kultifator yang sombong dari luar. Teng Chu berteriak dengan dingin, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian, dia memberikan perintah dingin kepada penggarap berjanggut, bagaimana bisa seorang penggarap asing begitu sombong di pasar klan Teng. Hancurkan formasi dan usir orang ini dari kota Teng. Jika dia menolak, segera tekan dia. Iya. Setelah kultifator berjanggut membentuk segel tangan, dia mengendalikan aura yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan serta menabrak formasi. Ledakan. Formasi di sekitar Su Fang mengalami serangan yang begitu kuat, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Meski keributannya hebat, formasinya tidak bergerak sama sekali. Su Fang mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan sedikit ejekan, dan terus membenamkan dirinya dalam pemurnian. Dengan kekuatannya yang menakutkan yang sebanding dengan ahli demigod, bagaimana mungkin yang mulia abadi alam dao tahap awal dengan mudah mengguncang formasi yang dia buat dengan santai. Ledakan. 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 Kultifator berjanggut menggunakan seluruh kekuatannya dan menyerang lebih dari sepuluh kali, tetapi formasi tetap tidak bergerak. Sungguh formasi yang kuat, sangat kokoh. Apakah orang ini ahli dalam dao formasi? Teng Chu terkejut sekaligus kaget. Wajah kultifator berjanggut keriting itu malah memerah. Bagaimanapun, dia adalah ahli terkenal dari klan Teng, namun dia sebenarnya tidak mampu mengguncang formasi yang dibuat oleh seorang kultifator alam abadi suci, dan itu sangat memalukan. Saat ini, teriakan dingin terdengar, Teng Chu, apa yang kamu lakukan? Di bawah perlindungan lebih dari sepuluh ahli klan Teng, seorang pemuda dari klan Teng melangkah mendekat. Pemuda ini bertubuh tinggi dan memiliki aura mendominasi saat dia berjalan. Dan kekuatannya juga sangat mengejutkan, mencapai puncak dao rilem tahap awal. Salam, pemimpin klan muda. Salam, kakak. Teng Chu dan kultifator berjanggut itu menangkupkan tangan mereka dan memberi salam. Pemuda ini adalah pemimpin klan muda Klan Teng. Di usia yang begitu muda, dia sudah berada di puncak dao rilem tahap awal. Bakat kultifasinya luar biasa, dan dia bisa dianggap jenius. Teng Chu, sebagai tuan muda Klan Teng, mengapa kamu membuat masalah di pasar Klan Teng? Kata pemimpin klan muda dengan dingin. Orang ini secara terbuka melakukan pemurnian di pasar, meremehkan klan kita. Saya melakukan ini untuk melindungi martabat Klan Teng. Tubuh Teng Chu bergetar, dan dia dengan cepat menemukan alasan yang bermartabat. Pemimpin klan muda berkata dengan dingin, orang ini membayar sewa dan menandatangani perjanjian dengan Klan Teng. Dia bisa menggunakan tempat ini. Dia bisa menggunakan tempat ini. Bagaimana dia meremehkan klan kita? Kenapa kamu tidak pergi? Teng Chu menatap Su Fang dengan penuh kebencian, lalu pergi bersama kultifator berjanggut itu karena malu. Su Fang duduk di sana tanpa bergerak dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya berada pada saat kritis dalam pemurnian dan tidak dapat memisahkan diri. Mohon maafkan saya, Patriark Muda. Pemimpin klan muda melambaikan tangannya dan berkata kepada Su Fang, Tuan, kemampuan Anda luar biasa. Jika Anda bersedia bergabung dengan klan kami, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa Anda akan diberikan status yang tinggi, dan Anda akan menikmati perlakuan dari seorang ahli. Su Fang berkata, Terima kasih, pemimpin klan muda. Namun, saya telah bergabung dengan klan Su. Saya tidak akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan klan Teng. Klan Su. Pemimpin klan muda mengangkat alisnya dan menunjukkan ketidaksenangan. Pemimpin klan Teng di sampingnya berkata, Pemimpin klan muda, orang ini lebih memilih bergabung dengan klan Su yang menurun daripada bergabung dengan klan Teng kita. Dia memang sombong. Dia berani meremehkan klan kita. Mari kita tekan dia dan jadikan dia budak pemurnian kita. Orang ini memiliki perjanjian dengan klan kita. Jika kita menekannya secara terbuka, itu akan merusak reputasi klan kita. Itu tidak pantas. Pemimpin klan muda menggelengkan kepalanya dan menolak saran bawahannya. Kemudian, pemimpin klan muda berkata kepada Su Fang, Tuan, Anda ingin bergabung dengan klan Su demi kecantikan nona Su dan kekuatan super elemen api yang diwarisi klan Su. Jika Anda ingin bergabung dengan klan kami, Anda dapat memilih wanita manapun yang lebih cantik dari Nyonya Su. Kekuatan super elemen api kita tidak akan lebih lemah dari klan Su. Anda juga bisa mengolahnya. Bagaimana menurutmu? Su Fang menolak tanpa ragu-ragu. Saya minta maaf. Saya tidak punya niat untuk bergabung dengan klan Teng. Saya hanya bisa menerima kebaikan pemimpin klan muda. Wajah pemimpin klan muda berubah muram. Dia keluar dari pasar bersama bawahannya dan berkata kepada salah satu bawahannya, Awas si orang ini. Jika dia berhasil menempa senjata dao kelas atas, rekrut dia dengan segala cara. Jika dia gagal, tekan dia segera setelah dia keluar dari pasar. Ya, 50 tahun berlalu dalam sekejap mata. Di kuali senjata Su Fang, istana langit dan bumi dao berangsur-angsur terbentuk. Di luar formasi, lapisan demi lapisan orang berkumpul. Tidak ada lagi yang berani mengejek Su Fang. Sebaliknya, mereka semua memuji kemampuan Su Fang dalam menyempurnakan senjata. Tatapan mereka terhadap Su Fang dipenuhi dengan rasa hormat. Senjata dao kelas atas di kuali senjata akan segera ditempa. Dia bisa menempa senjata dao kelas atas di usianya yang begitu muda. Di seluruh wilayah kobaran api insinerasi, hanya beberapa penempa jenius tak tertandingi dari klan besar yang bisa mengunggulinya. Jenius, orang ini pasti akan menjadi master terbaik di wilayah api insinerasi di masa depan. Saya mendengar bahwa orang ini adalah ahli tempa dari klan Su. Saya tidak menyangka klan Su, yang telah lama menurun, dapat merekrut orang jenius seperti itu. Nyonya Zu dan putranya, Zhu Yan, menatap Su Fang di tengah kerumunan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Pada saat yang sama, dia mengkhawatirkan untung dan ruginya. Bagaimana klan Su bisa mempertahankan pandai besi berbakat seperti itu? Dia jelas bukan ikan di kolam. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mengorbankan dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa mempertahankan orang ini di klan Su, dia akan memberikan kesan yang baik padanya. Saat dia melonjak, klan Zhu akan berada di bawah perlindungannya. Mata Zhu Yan muda dipenuhi rasa hormat saat dia menatap Su Fang. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, suatu hari nanti, saya akan menjadi seseorang seperti Tuan Fang. Saat ini, terjadi keributan di kerumunan. Sekelompok besar ahli klan Teng mengawal seorang tetua berjubah hijau keluar dari formasi. Aura tetua ini kosong, tapi dia memiliki aura yang mendominasi. Jelas sekali bahwa dia adalah seorang ahli yang telah lama menduduki posisi tinggi. Orang ini adalah pemimpin klan Teng, ahli Dao Rilem tingkat menengah. Dia terkenal di wilayah Ingeneration Blaze. Tidak ada yang mengira dia akan datang secara pribadi untuk menyaksikan Su Fang menempas senjata. Pemimpin muda klan Teng dan Tuan Muda Teng Chu juga datang bersama pemimpinnya. Ekspresi mereka berbeda. Pemimpin muda itu diam-diam bersuka cita, untungnya, saya tidak menyerang orang ini. Jika tidak, dengan keahlian orang ini dalam menempas senjata, dia pasti akan dihargai oleh pemimpin. Jika saya menyinggung orang ini, saya pasti akan dihukum oleh pemimpin. Teng Chu, sebaliknya, dipenuhi dengan penyesalan. Hatinya gelisah. Baru sekarang dia mengerti bahwa Su Fang secara terbuka memalsukan senjata di pasar bukan untuk dipamerkan kepadanya, tetapi untuk menunjukkan bakatnya dan menarik perhatian para petinggi klan Teng. Kali ini, bahkan pemimpinnya pun khawatir. Dengan keterampilan menempa orang ini, klan Teng pasti akan merekrutnya dengan segala cara. Jika pemimpinnya tahu bahwa dia telah berulang kali mengincar Su Fang dan ingin membunuh Su Fang, Teng Chu pasti akan dihukum berat. Dia bahkan mungkin kehilangan hak untuk bersaing dengan pemimpin muda itu. Tiba-tiba, Su Fang meraih kuali senjata. Membelanjakan tubuh pedang yang dibakar oleh api primordial Su Fang dan api kuali senjata terbang keluar dari kuali senjata. Pergi. Setelah Su Fang membuat segel tangan, dia melepaskan aliran cairan spiritual dan memercikannya ke tubuh pedang. Kepulan asap putih membubung ke udara bersamaan dengan cahaya samar warna-warni. Dentang. Tanpa menunggu asap putih dan cahaya menghilang, cahaya pedang membumbung ke langit dari pedang terbang dengan raungan naga yang jernih. Berdengung. 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 Sebagian besar pembudidaya yang hadir menggunakan pedang terbang. Ketika pedang terbang Su Fang mengeluarkan raungan pedang, pedang itu meledak dan bergetar terus-menerus. Beberapa kultifator yang lebih lemah tidak dapat mengendalikan pedang terbang di tubuh mereka. Mereka terbang keluar dari tubuh mereka dan melayang di udara. Ujung pedangnya menunjuk ke arah kuali senjata dan mengeluarkan suara mendengung. Mereka sepertinya memuja pedang terbang yang baru diciptakan. Kelahiran pedang, pemujaan terhadap sepuluh ribu pedang. Betapa tak terbayangkannya hal ini, dan betapa menakjubkannya pemandangan ini. Adegan ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Bakat menempa orang ini bisa dikatakan menantang alam. Klanteng harus merekrutnya. Mata pemimpin klanteng bersinar terang. Dia memandang Su Fang seolah sedang melihat harta karun yang tiada taranya. Pada saat ini, asap putih dan cahaya menghilang dan pedang terbang muncul. Pedang sepanjang tiga kaki itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di atas pedang, ada lampu hijau yang merayap seperti naga hijau. Pedang terbang melepaskan kekuatan suci yang hanya bisa dimiliki oleh senjata dao tingkat tertinggi. Ia juga memiliki aura yang sangat mendominasi yang tidak dimiliki oleh pedang terbang lainnya. Bahkan senjata dao tingkat tertinggi pun harus tunduk padanya. Pedang ini berisi pemahaman Su Fang tentang dao agung penempaan senjata kaisar harta karun surgawi. Oleh karena itu, ia penuh dengan spiritualitas segera setelah ia lahir. Pada saat yang sama, ketika Su Fang menempa pedang ini, dia menyuntikkan jejak nagaki dan segel kaisar ke istana dao langit dan bumi. Teknik penempaan yang luar biasa, api sejati yang luar biasa, dan segel tangan membuat pedang terbang tingkat tertinggi ini menjadi luar biasa. Itu jauh di luar jangkauan pedang terbang kelas tertinggi biasa. Bahkan pedang terbang tingkat tertinggi di puncak alam dao lebih rendah darinya. Astaga! Astaga! Di bawah tatapan kaget semua orang, Su Fang memasukkan pedang terbang, kuali senjata, dan sisa material ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, Su Fang menghilangkan formasi di sekitarnya. Kepala klanteng menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Tuan Su. Kepala muda klanteng berkata, Tuan Su, ini adalah kepala klan kami. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, Fang Yue memberi salam kepada kepala suku. Kepala klanteng berkata sambil tersenyum, Tuan Su, Anda hebat. Dalam konferensi penyempurnaan ini, Anda pasti dapat menunjukkan bakat Anda dan bahkan memiliki peluang untuk menang. Su Fang berkata dengan acu tak acu, Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam babak penyisihan konferensi penyempurnaan. Bagaimana aku bisa menunjukkan bakatku? Kepala klanteng tercengang. Tuan Fang adalah pemalsu senjata dari klanteng. Klanteng awalnya memiliki tempat untuk berpartisipasi dalam babak penyisihan konferensi penyempurnaan, tetapi tempat itu diambil oleh saudara laki-laki Teng Chu dan diberikan kepada seorang budak yang bahkan tidak bisa menempa. Senjata Dao tingkat rendah. Kepala suku muda itu tanpa ampun memukul Teng Chu ketika dia terjatuh. Teng Chu berpotensi menjadi ancaman baginya. Jika dia tidak memukulnya saat dia terjatuh sekarang, kapan lagi? Aku-aku-aku. 1744. Dasar bodoh. Kepala klanteng berteriak dengan dingin. Namun, dia hanya menegur Teng Chu dan tidak menghukumnya. Bagaimanapun, Teng Chu adalah tuan muda klanteng dan putra kepala suku. Dia tentu saja tidak akan menghukum Teng Chu di depan orang luar. Kemudian, kepala suku tersenyum pada Su Fang dan berkata, Saya bodoh dan menyinggung Anda, Guru, mohon jangan menertawakan saya. Tentu saja kuota Anda akan kami kembalikan kepada Anda. Jika Anda dapat bergabung dengan klanteng dan mewakili klanteng di konferensi seribu penyempurnaan, klanteng bersedia membayar harga yang akan memuaskan Anda. Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketika saya pertama kali datang ke kota Teng, saya tidak memiliki siapapun yang dapat diandalkan. Nyonya Zulah yang menerima saya. Ketika saya dikejar oleh Lian Xiao dan hidup saya tergantung pada seutas benang, Nyonya Zulah tidak meninggalkanku. Jika saya bergabung dengan klanteng sekarang, itu akan bertentangan dengan hati dao saya. Ketika Nyonya Zulah mendengar ini, gambaran Su Fang di dalam hatinya langsung menjadi sangat tinggi dan agung. Saat mereka dikejar oleh Lian Xiao dari klanteng, dia hanya membiarkan Su Fang membawa Zulian pergi untuk melindungi putranya. Dia tidak menyangka Teng Chu menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Pria seperti ini layak untuk diandalkan oleh wanita. Jika aku masih belum menikah, betapa beruntungnya menjadi pendamping daunnya, untuk sesaat, imajinasi Nyonya Zulah menjadi liar. Dikejar oleh Lian Xiao, anggota klanteng mana yang berani menyerangmu. Kepala klanteng akhirnya memahami alasan sebenarnya mengapa Su Fang menolak bergabung dengan klanteng. Wajahnya langsung menjadi gelap. Kultifator asing terkutuk ini, dia tidak hanya ingin mengambil kembali kuota konferensi seribu pemurnian, tapi juga ingin membunuhku. Orang ini sangat pendendam. Ledakan, kepala Teng Chu meledak. Bahkan jika dia tidak menerima hukuman apapun kali ini, dia akan meninggalkan kesan buruk di mata kepala suku. Hampir tidak ada harapan baginya untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin klan muda. Kepala klanteng mendengus dingin dan menatap Teng Chu dengan tatapan tajam. Kemudian, dia tersenyum pada Su Fang dan berkata, Junior dari klanteng tidak tahu apa-apa dan menyinggungmu. Setelah ini, dia akan dihukum berat. Tuan Fang, mohon pertimbangkan untuk bergabung dengan klanteng dengan hati-hati. Su Fang tersenyum tipis dan berkata, saya hanya bisa menerima kebaikan kepala suku. Wajah kepala suku menjadi gelap dan dia sangat tidak senang. Ini adalah wilayah klanteng. Dia, sebagai kepala klanteng, berulang kali mengundangnya, tetapi pihak lain tidak memberinya wajah apapun. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang pandai besi jenius? Di depan pasukan yang kuat, dia jenius. Banyak orang jenius terbunuh sebelum mereka tumbuh dewasa. Mereka yang benar-benar bisa menjadi sosok tiada taraf sangatlah sedikit. Itu milik klanteng? He, he, itu milik teng. Jika kepala klanteng benar-benar melakukan sesuatu yang bodoh, Su Fang tidak akan ragu menggunakan beberapa metode untuk menghapus klanteng dari wilayah api insinerasi tanpa diketahui siapapun. Dengan kekuatannya saat ini, terlalu mudah baginya untuk menghancurkan klanteng kecil tanpa menarik perhatian. Cara paling sederhana adalah membiarkan roh primordial kedua secara langsung mengendalikan pikiran dan kesadaran pemimpin klanteng. Akan mudah baginya untuk menghancurkan klanteng. Tiba-tiba, sebuah suara agung datang dari kerumunan, kolam klanteng terlalu kecil, bagaimana bisa menampung orang jenius seperti itu? Klan Jiang kami menginginkan orang ini. Pemimpin klanteng, jangan impulsif dan melakukan hal bodoh yang akan membawa bencana bagi klanteng. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua keluar dari kerumunan. Orang tua itu mengenakan jubah merah dengan pola dao menyala di atasnya. Auranya juga dipenuhi dengan kekuatan ilahi menyala-nyala yang mendominasi. Kekuatannya telah mencapai tingkat tinggi dari alam dao, dan dia pasti dianggap sebagai ahli top di wilayah api insinerasi. Tetua Agung Jiangyin Melihat lelaki tua ini, ekspresi pemimpin klanteng langsung berubah. Dia buru-buru melangkah maju dan menangkupkan tinjunya untuk menyambut lelaki tua itu. Ketika kerumunan di sekitar mengetahui identitas lelaki tua itu, mereka semua menunjukkan rasa hormat dan menyingkir. Ternyata lelaki tua ini berasal dari Klan Jiang. Dia juga salah satu tetua Agung Klan Jiang. Klan Jiang adalah klan paling kuat di wilayah api insinerasi. Dibandingkan dengan Klan Jiang, Klan Teng bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, tetua Agung Klan Jiang, Jiangyin, adalah salah satu dari sedikit eksistensi tertinggi di wilayah api insinerasi. Siapa yang berani tidak menghormatinya? Su Fang juga merasakan Ki Ungu hamil besar yang kuat dari lelaki tua ini. Orang tua ini tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga seorang Grandmaster penempa senjata sejati. Orang tua berjubah merah mengabaikan pemimpin Klan Teng. Dia berjalan ke arah Su Fang dan mengamati Su Fang dengan cahaya ilahi. Matanya dipenuhi kejutan dan kekaguman. Satu pedang dan sepuluh ribu pedang tunduk padanya. Bahkan aku tidak bisa melakukan keterampilan ajaib dalam menempa senjata. Saya mengundang Anda atas nama Klan Jiang. Anda tidak akan menolak, kan? Orang tua itu menganggup pada Su Fang. Su Fang berkata, Terima kasih atas kebaikan Anda, Tetua Agung Jiang. Namun, saya masih ingin menggunakan bakat saya untuk mendapatkan ulat sutra gagak emas di konferensi pemurnian. Dapatkan ulat sutra gagak emas. Saya tidak berharap Anda mengincar tempat pertama di konferensi penyempurnaan. Anda memang berani. Tetua Agung Jiang Yin terkejut dan kemudian tertawa. Dia menatap Su Fang dengan mata penuh kekaguman. Ada beberapa ahli penempa senjata di konferensi penyempurnaan ini. Jika ingin menang, saya khawatir itu akan sulit. Namun, saya menyukai anak muda yang ambisius seperti Anda. Oleh karena itu, aku tidak akan memaksamu. Saya juga berjanji kepada Anda bahwa selama Anda masuk sepuluh besar di konferensi pemurnian, saya akan menerima Anda sebagai murid saya. Jika Anda bersedia, Anda dapat memilih seorang wanita dari Klan Jiang untuk menjadi pendamping budidaya Anda dan menjadi pejabat. Anggota Klan Jiang Jiang Yin tertawa terbahak-bahak dan berjanji pada Su Fang. Desir, desir, desir. Banyak tatapan penuh rasa iri dan bahkan kecemburuan tertuju pada Su Fang. Di mata semua orang, kultifator asing yang tidak memiliki kepemilikan ini benar-benar telah membubung tinggi ke angkasa. Suasana hati Nyonya Zhu sangat rumit. Dia tentu saja sangat senang karena Su Fang dihargai oleh orang-orang penting di Klan Jiang. Namun, ketika dia mendengar bahwa Jiang Yin bermaksud membiarkan Su Fang menjadi sahabat budidaya dengan seorang wanita dari Klan Jiang, dia merasa kesal. Terima kasih, Tetua Jiang. Su Fang menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Tujuan Su Fang adalah ulat sutra gagak emas. Adapun peringkatnya di konferensi penyempurnaan dan status masa depannya di Klan Jiang, itu hanyalah lelucon baginya. Saya akan menunggu penampilan Anda di Refinement Conference. Tetua Agung Jiang menganggup ke arah Su Fang lalu pergi dengan rasa malu. Selamat, Grandmaster Fang. Mulai sekarang, kamu akan mengalami kemajuan pesat. Sikap pemimpin Klan Tang tiba-tiba berubah. Sebelumnya, dia sopan dan sombong, tapi sekarang, dia menyanjung dan bahkan berusaha mengjilat. Ini adalah dunia yang besar. Semua orang sangat realistis. Su Fang dihargai oleh orang penting di Klan Jiang dan dijanjikan bahwa dia akan menjadi tokoh penting di Klan Jiang di masa depan. Paling tidak, dia akan menjadi Grandmaster Pandai Besi yang luar biasa. Ketika saatnya tiba, bahkan Klan Tang pun harus menghormatinya. Jika dia terus memikirkan dendam antara dia dan Klan Tang, Klan Tang akan mendapat banyak masalah di masa depan. Sebagai pemimpin Klan Tang, dia tentu saja tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Pemimpin Klan Tang memandang Teng Chu dan mengangkat alis putihnya. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang tajam, dan dia berkata dengan dingin, Status Tuan Mudamu dicabut. Mulai besok, kamu akan pergi ke tambang untuk menerima hukumanmu. Pergi ke tambang. Kaki Teng Chu menjadi lunak. Dia tidak dapat menopang berat badannya lagi dan terjatuh ke tanah. Tambang itu adalah tempat tinggal para Buddha Klan Tang. Ketika anggota klan yang dihukum pergi ke tambang, mereka memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Apalagi Teng Chu biasanya sombong dan mendominasi Klan Tang serta memiliki banyak musuh. Sekarang dia telah kehilangan status Tuan Mudanya, Bagaimana mungkin orang-orang itu tidak memukulnya ketika dia sedang jatuh? Ketika dia pergi ke tambang, nyawanya akan tertinggal di sana. Bagaimana mungkin Teng Chu tidak putus asa? Jika pemimpin klan ingin mengurus urusan klan, aku tidak akan menemanimu. Saya tidak akan mengambil hati kesalahpahaman antara klan Teng dan saya. Pemimpin klan Lord tidak perlu khawatir tentang apapun. Su Fang tentu saja mengerti bahwa pemimpin klan Teng menghukum Teng Chu hanya agar dia melihatnya. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Setelah tersenyum malu, dia keluar dari kerumunan dan keluar dari pasar. Nyonya Zhu segera mengikuti Su Fang bersama Zhu Yan, seolah dia takut Su Fang akan tersesat. Setelah berjalan keluar dari kota Teng, mereka tiba di hutan belantara. Tuan Besar Fang. Zhu Yan tiba-tiba berkata. Wajah mudanya memerah seolah dia telah mengumpulkan banyak keberanian. Su Fang bertanya dengan heran, ada apa? Celepuk. Zhu Yan tiba-tiba berlutut di tanah dan berkata, Saya bersedia menjadikan Grandmaster sebagai tuan saya dan melayani Grandmaster selamanya. Anggap aku sebagai tuanmu. Su Fang terkejut. Nyonya Zhu juga terkejut, tapi kemudian dia menunjukkan ekspresi persetujuan dan kepuasan. Saya belum pernah mengambil murid, saya juga tidak pernah berpikir untuk mengambil murid. Berdirilah. Su Fang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berjalan ke depan. Zhu Yan mau tidak mau merasa kecewa. Nyonya Zhu merendahkan suaranya dan berkata, Yan R, karena kamu mempunyai ide ini, kamu harus bertahan. Grandmaster Fang adalah orang yang hebat, bagaimana Anda bisa dengan mudah menganggapnya sebagai tuan Anda? Anda harus menunjukkan ketulusan dan ketekunan. Ya. Zhu Yan menenangkan diri. Lalu Zhu Yan tiba-tiba berkata, Ibu, ku dengar bahkan anggota klan mengatakan bahwa Grandmaster Fang menyukai ibu dan bergabung dengan klan Zhu. Apakah itu benar? Yan R, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Wajah Nyonya Zhu memerah. Hai. Zhu Yan berkata, Ibu, Grandmaster Fang sangat kuat, namun penampilannya biasa saja. Mengapa ibu tidak menjadi sahabat dao bersama Grandmaster Fang? Dengan cara ini, aku akan menjadi putra Grandmaster Fang dan tidak perlu menjadikannya sebagai puteraku. Menguasai. Omong kosong. Nyonya Zhu seperti seorang gadis muda yang pertama kali mengalami kebangkitan cinta. Wajahnya langsung dipenuhi rasa malu dan kecantikannya tak tertandingi. Namun, setelah ia menenangkan diri dan memikirkannya, saran putranya itu sepertinya layak untuk dipertimbangkan. Meskipun percakapan antara ibu dan anak itu dirahasiakan, bagaimana hal itu bisa luput dari pendengaran pemenuhan hebat Su Fang? Su Fang menghela nafas dalam hatinya, emas bersinar kemanapun ia pergi. Bahkan jika aku memasang wajah jelek, itu tetap tidak bisa menyembunyikan kecemerlanganku. Satu Huang Lingyao, satu Zhang Ruoyun, saya bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bagaimana saya bisa berminat untuk peduli pada Nyonya Zhu ini. Huh, ini benar-benar memusingkan. 1745. Kembali ke Aula Pelatihan Pengilangan Senjata Klan Su. Zhu Yan berlutut di pintu masuk Aula Pelatihan Pengilangan Senjata, sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia mengakui Su Fang sebagai tuannya. Su Fang mengabaikannya dan memasuki ruang pelatihan. Dia terus mempelajari dao pemurnian senjata sebagai persiapan untuk konvensi 10.000 pemurnian yang akan datang. Sekitar sebulan kemudian. Kemampuan kesempurnaan luar biasa Su Fang merasakan bahwa Zhu Yan masih berlutut di sana dan belum bangun selama lebih dari sebulan. Zhu Yan. Su Fang keluar dari ruang pelatihan dan melihat ke arah Zhu Yan. Tuan Fang, kamu bersedia menerimaku sebagai muridmu. Mata Zhu Yan berbinar saat dia menatap Su Fang penuh harap. Zhu Fang berkata, Katakan padaku, mengapa kamu ingin mengakui aku sebagai tuanmu? Zhu Yan berpikir sejenak dan menjawab, Selama aku mengakuimu sebagai guruku, aku bisa menjadi ahli pengilangan senjata dan akhirnya menjadi tokoh dikdaya. Dengan begitu, ibuku tidak akan ditindas dan klan Zhu tidak akan ditindas oleh kekuatan lain. Zhu Fang tersenyum tipis, menjadi pembangkit tenaga listrik. Semua orang ingin menjadi orang yang berkuasa, dihormati, dihormati, dan disegani. Namun, berapa banyak orang yang benar-benar bisa menjadi pembangkit tenaga listrik? Bakat Anda rata-rata. Jika Anda tidak memiliki kekayaan besar, paling banyak Anda akan mencapai tinggi badan ibu Anda saat ini di masa depan. Peluang Anda menjadi pembangkit tenaga listrik sangat kecil. Zhu Yan tertegun dan semangatnya segera menjadi putus asa. Su Fang menghela nafas dalam hati dan berjalan keolah pelatihan pengilangan senjata. Saat ini, Lau berbicara dari dalam tubuhnya, Su Fang, kenapa kamu tidak menerima anak ini? Su Fang menjawab, Bakat memang penting untuk menjadi seorang yang kuat, namun Anda juga membutuhkan hati seorang kultifator yang tidak kenal takut terhadap kesulitan apapun. Lebih penting lagi, Anda memerlukan keyakinan yang kuat untuk menjadi seorang yang kuat dan ketekunan yang besar untuk menapaki jalan ini dengan teguh. Zhu Yan kehilangan kepercayaan diri untuk menjadi pembangkit tenaga listrik hanya karena beberapa kata dari orang lain. Bagaimana dia bisa naik ke puncak kultifasi? Menjadi pembangkit tenaga listrik pada akhirnya hanyalah sebuah fantasi. Sekalipun saya memberinya kekayaan besar, itu tidak akan mengubah apapun. Lau melanjutkan, Kamu benar. Namun, Klan Zhu ini tidak sederhana. Mereka adalah garis keturunan yang ditinggalkan di dunia besar oleh dewa api kuno, Zurong. Di berbagai dunia, Klan Zhu masih merupakan klan dewa yang kuat. Jika Anda menerima anak ini, Anda mungkin bisa lebih dekat dengan Klan Zhu saat Anda pergi ke berbagai dunia. Itu hanya akan baik untukmu. Tidak ada kerugian. Mengapa tidak? Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya telah melakukan semua yang saya bisa untuk Klan Zhu. Apapun yang terjadi di masa depan, Biarkan dia menggunakan seorang murid untuk membangun hubungan dengan ras dewa yang kuat adalah merendahkan martabat saya. Tiba-tiba, Zhu Yan berdiri dari tanah dan berkata dengan keras, Grandmaster Fang, Bakatku memang biasa-biasa saja, Tapi aku, Zhu Yan, Tidak percaya pada takdir. Hati Su Fang bergetar. Berbalik untuk melihat Zhu Yan, Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia bisa melihat pemuda memanjat gerbang ilahi di bawah langit malam. Su Fang menatap Zhu Yan dan bertanya dengan suara rendah, Apa yang baru saja kamu katakan? Zhu Yan mengangkat kepalanya, Wajahnya penuh dengan sikap keras kepala dan kengganan, Bahkan jika saya menyinggung Grandmaster Fang, Saya harus mengatakan bahwa saya, Zhu Yan, Tidak percaya pada takdir. Di mata Grandmaster Fang, Bakat saya biasa-biasa saja dan saya tidak layak menjadi muridnya. Namun, Saya, Zhu Yan, Tidak percaya bahwa saya akan menjadi lemah dan diintimidasi sepanjang hidup saya. Aku akan bertarung dengan takdir. Bahkan jika saya tidak bisa menjadi murid Grandmaster, Saya akan tetap menjadi pembangkit tenaga listrik. Yaner, Diamlah, Beraninya kamu menyinggung Grandmaster Fang. Nyonya Zhu berteriak dengan dingin. Kemudian, Nyonya Zhu segera meminta maaf kepada Su Fang dan berkata, Yaner masih muda dan bodoh. Grandmaster, Tolong jangan merendahkan diri Anda ke levelnya. Su Fang melambaikan tangannya pada Nyonya Zhu dan berkata dengan acu-ta'acu kepada Zhu Yan, Saya ingin melihat bagaimana Anda akan melawan takdir. Kemudian, Su Fang membentuk segel dan menggunakan teknik pencerahan ethereal untuk membuat pilar batu setinggi seribu kaki di ruang terbuka di depan ola pemurnian peralatan. Kemudian, Dia menggunakan elemental divine aura kayu dan tanaman merambat berduri dengan cepat melilit pilar batu dan memanjang hingga ke puncak. Kamu tidak diperbolehkan menggunakan teknik atau ki sejati apapun untuk melindungi tubuhmu. Naiklah ke puncak dengan kekuatan tubuhmu dan aku akan memberimu kesempatan untuk mengubah nasibmu, kata Su Fang acuh-ta'acuh. Zhu Yan memandangi duri tajam di pilar pohon anggur dan tidak bisa menahan rasa takut di matanya. Nyonya Zhu ragu-ragu dan berkata, Grandmaster Fang, bukankah ujian ini terlalu sulit? Sulit. Ketika saya gagal menerobos ke alam berikutnya, semua meridian di tubuh saya menjadi terdistorsi dan saya menjadi cacat. Saya tidak akan pernah bisa berkultifasi lagi. Saya bertekad untuk menjadi seorang kultifator dan telah mendaki gerbang ilahi serupa sebelumnya. Zhu Yan adalah seorang kultifator surga abadi. Jika menurutmu ini sulit, sebaiknya kamu tinggal di rumah dan minum susu, kata Su Fang dingin. Grandmaster Fang, apa yang kamu katakan? Wajah nyonya Zhu langsung memerah. Zhu Fang tercengang. Baru kemudian dia menyadari bahwa kata-katanya agak provokatif. Dia terdiam beberapa saat. Saya sudah lama bersama Luo dan dipengaruhi olehnya. Grandmaster Fang pernah menjadi orang cacat. Zhu Yan kaget. Kemudian, dia menjadi bertekad. Aku akan memanjat. Jika Grandmaster Fang bisa melakukannya, maka saya juga bisa. Zhu Yan mendatangi pilar pohon anggur dan menyegel ki sejatinya. Untuk mengaktifkan Flash Vetus Divine Armor miliknya, dia meraih pohon anggur dan memanjat dengan sekuat tenaga. Sebelum dia bisa memanjat tiga kaki, tangan dan tubuhnya tertusuk duri tajam. Tubuhnya berlumuran darah dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Kemudian, tanpa menyeka darah dari tubuhnya, dia memanjat pilar pohon anggur itu lagi tanpa berkata apa-apa. Nyonya Zhu merasa sakit hati sekaligus lega saat melihat ini. Baru ketika Su Fang hendak memasuki aula pemurnian peralatan, Nyonya Zhu teringat niatnya. Dia buru-buru berkata, Grandmaster Fang, harap tunggu. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Apa masalahnya? Pedang terbang yang ditempa Grandmaster Fang di pasar kota Teng telah menyebabkan keributan besar di klan Teng dan klan lainnya. Kamar dagang bersedia menukar tiga senjata dao tingkat tertinggi dengan pedang terbang ini. Apakah Grandmaster Fang tertarik? Nyonya Zhu memandang Su Fang dengan penuh harap. Jelas sekali bahwa kamar dagang telah menjanjikan banyak manfaat bagi klan Su. Tiga senjata dao tingkat tertinggi sebagai ganti pedang terbangku. Meskipun Su Fang terkejut, dia tidak mengambil hati. Dia dengan santai mengeluarkan pedang terbang yang dia tempa di pasar dan memberikannya kepada Nyonya Zhu. Saya akan memberikan senjata dao yang saya dapatkan dari pertukaran ke klan Su. Su Fang melambaikan tangannya. Nyonya Zhu terkejut dengan kemurahan hati Su Fang. Kemudian, dia sangat gembira. Tiga senjata dao tingkat tertinggi adalah keuntungan besar bagi klan Su yang menurun. Namun, Grandmaster Fang dengan santai memberikannya. Grandmaster Fang ini memang luar biasa kaya. Nyonya Zhu melanjutkan, Grandmaster Fang menempa harta karun di pasar kota Teng dan dihargai oleh Lord Jiangyin dari klan Jiang. Banyak klan dan kekuatan ingin bertemu Grandmaster Fang. Banyak pandai besi jenius juga datang ke klan Su untuk bersaing dengan Grandmaster Taring. Aku tidak akan melihat satupun dari mereka. Su Fang tidak punya waktu untuk memedulikan orang-orang ini. Dia langsung menolak dan kembali ke olah pemurnian peralatan. Nyonya Zhu membawa pedang terbang itu ke olah batu klan Su. Seorang penggara parubaya dari kamar dagang telah menunggu lama. Kamar dagang tidak menarik kembali kata-katanya kali ini. Mereka benar-benar menukar tiga senjata dao tingkat tertinggi dengan pedang terbang Su Fang. Setelah menerima pedang terbang, kultifator parubaya segera meninggalkan klan Su. Dia mengaktifkan perahu terbang dan terbang secepat kilat ke suatu area kosong di mana energi alam langit dan bumi sedang kacau. Kultifator parubaya menyingkirkan kapal terbang dan mengaktifkan jimat rune untuk melepaskan aura dewa pelindung yang menyelimuti tubuhnya. Dia kemudian memasuki kehampaan yang kacau dan memasuki ruang waktu ekstra teritorial yang diciptakan oleh kemampuan ilahi. Di daerah terpencil, seorang petani muda duduk bersila di tanah. Merasakan kedatangan kultifator parubaya, kultifator muda itu berkata dengan dingin, Anda mendapatkan pedang terbang. Kultifator muda ini mengenakan jubah biru dengan pola awan. Dia memiliki wajah yang tampan, tapi wajahnya pucat pasi. Ada keheningan yang mematikan di matanya, dan auranya membawa aura yang mematikan. Dia adalah seorang kultifator yang meminjam kekuatan dunia untuk menghidupkan kembali dirinya. Jika Su Fang ada di sini, dia pasti akan mengenali kultifator muda ini. Itu adalah tuan muda dari sekte Azure Cloud Immortal yang telah bertarung dengannya selama kompetisi murid dao dari sekte Hao Chang Amanat Surga. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Kultifator parubaya dari kamar dagang mengambil pedang terbang dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada tuan muda dari Azure Cloud Immortal Sek dengan kedua tangannya. Tuan muda dari Azure Cloud Immortal Sekte mengambil pedang terbang dan dengan hati-hati merasakannya. Dia menganggup dan berkata, pedang terbang ini memang luar biasa. Pemurni senjata klan Zhu bernama Fang Yue itu benar-benar dapat menyempurnakan senjata dao yang luar biasa di usia yang begitu muda. Bahkan saya kagum dengan tingkat kehalusan senjatanya. Apakah menurut Anda orang ini dapat memenangkan tempat pertama di konferensi penyempurnaan segudang? Penggara parubaya dari kamar dagang berkata, meskipun tingkat penyempurnaan senjata orang ini luar biasa, ada banyak orang jenius yang berpartisipasi dalam konferensi penyempurnaan senjata kali ini. Akan sulit baginya untuk menang. Namun, jika dia bisa mendapatkan bantuan Anda secara diam-diam, dia akan memiliki peluang menang yang besar. Tuan muda dari Azure Cloud Immortal Sekte berkata, kalau begitu, cobalah mengendalikan orang ini dan bantu dia menang dalam konferensi penyempurnaan segudang klan Jiang. Saat kita mendapatkan ulat sutra gagak emas, kita bisa membunuhnya. Iya. Lord Minggan terluka parah dalam perang iblis keabadian. Dia membutuhkan energi yang murni dari ulat sutra gagak emas untuk pulih, tapi kita tidak bisa mengingatkan yang mulia darah tiran di belakang klan Jiang. Oleh karena itu, rencana ini hanya bisa berhasil dan tidak bisa gagal. Tuan muda, jangan terlalu khawatir. Meskipun kemampuan penyempurnaan senjata Fang Yui luar biasa, kekuatannya hanya ada di alam abadi suci. Akan mudah untuk mengendalikannya. Itu bagus. Sekitar tiga bulan kemudian. Fang Yui, aku ingin menantangmu. Kenapa kamu tidak berani menunjukkan dirimu? Kamu sangat tertutup. Bagaimana kamu bisa disebut jenius dalam penyempurnaan senjata? Anda hanyalah seorang kultifator asing rendahan. Saya tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk menipu Tuan Jiangyin. Beraninya Anda menjadi begitu sombong di wilayah api pembakaran. Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak bertarung dengan saya? Di luar aulah pelatihan penyempurnaan senjata klan Zhu, selusin kultifator muda berteriak ke arah dalam aulah pelatihan penyempurnaan senjata. Penyempurnaan senjata publik Su Fang di bazar kota Teng dipuji oleh orang-orang hebat dari klan Jiang. Tentu saja hal itu menimbulkan kecemburuan banyak orang. Para pembudidaya muda ini semuanya jenius dalam penyempurnaan senjata dari berbagai klan dan kekuatan besar. Mereka datang ke klan Zhu untuk menantang Su Fang. Ada yang ingin membuktikan kekuatannya, ada yang ingin menginjak reputasi Su Fang untuk membantu dirinya sendiri, dan ada yang punya tujuan lain. Mereka ingin mengetahui tingkat sebenarnya dari penyempurnaan senjata Su Fang. Namun, Su Fang sama sekali tidak ingin melihat mereka. Oleh karena itu, mereka semua menjaga pintu masuk aula pelatihan dan dengan ceroboh diejek dan dikutuk, mencoba memprovokasi Su Fang untuk keluar. 1746 Sementara para pandai besi jenius yang mencoba menantang Su Fang mengumpat dan mengumpat, Su Fang perlahan keluar dari aula pelatihan. Suara-suara provokatif itu tiba-tiba berakhir. Cahaya ilahi Su Fang menyapu para pandai besi jenius seolah-olah dia sedang melihat kayu. Kemudian, dia sampai ke dasar pilar pohon anggur. Uff! Zhu Yan, yang dengan susah payah naik ke ketinggian 600 kaki, jatuh dari pilar tanaman merambat dan mendarat dengan keras di tanah, menciptakan kawa besar. Untungnya, Zhu Yan adalah seorang kultifator surgawi abadi. Jatuh dari ketinggian seperti itu hanya menyebabkan dia mengeluarkan beberapa suap darah. Hidupnya tidak dalam bahaya. Namun, kulit dan daging Zhu Yan terkoyak, semua luka disebabkan oleh duri pada tanaman merambat. Beberapa di antaranya sudah sembuh, sementara yang lain masih luka baru. Darah terus mengalir keluar darinya, dan tidak ada satu inci pun kulit yang tidak rusak di tubuhnya. Auranya juga menjadi sangat lemah, tapi ada tatapan tajam di matanya. Melihat Su Fang memperhatikannya, Zhu Yan berkata dengan malu, Tuan Fang, Zhu Yan tidak berguna. Saya tidak bisa naik ke puncak, tapi tolong jangan khawatir, guru. Beri saya beberapa tahun lagi dan saya pasti akan naik. Aku tidak akan mengecewakanmu. Su Fang berkata dengan acu tak acu, Jika aku memberitahumu bahwa dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat mendaki ke puncak tanpa menggunakan kisijati dan kekuatan sucimu, apakah kamu masih akan terus mendaki? Zhu Yan tertegun, tapi kemudian dia berkata dengan tegas, Jika puncak pilar tanaman merambat adalah puncak dari pembangkit tenaga listrik, bahkan jika saya tahu itu sulit untuk dijangkau, saya akan tetap terus mendaki. Ikut denganku, Su Fang menganggup dan berjalan ke ruang pelatihan. Saya telah menerima persetujuan guru. Saya akhirnya menerima persetujuan guru. Zhu Yan sangat gembira hingga dia terhuyung mengejar Su Fang. Para pandai besi jenius yang datang untuk menantang Su Fang tidak menyangka Su Fang akan kembali setelah menunjukkan wajahnya, memperlakukan mereka seperti udara. Setelah beberapa saat terkejut, kemarahan mereka meledak. Fang Yue, beraninya kamu mengabaikan kami seperti ini? Sombong, sombong. Kamu pikir aku ini siapa? Beraninya orang ini mengabaikanku dan menekannya? Su Fang berbalik untuk melihat para jenius pemurnian dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kemampuan pemurnianku telah diakui oleh Tuan Jiangyin. Menurutmu siapa yang mempertanyakan kemampuan pemurnianku? Apakah kamu meragukan penilaian Tuan Jiangyin? Para jenius tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli betapa sombongnya mereka, mereka tidak akan berani mempertanyakan para pemimpin Tuan Jiangyin. Tuan Jiangyin adalah penguasa mutlak wilayah api insinerasi. Jika Tuan Jiangyin melanjutkan masalah ini, apalagi mereka, bahkan klan mereka pun akan terlibat. Kamu hanya ingin menginjak kepalaku untuk meningkatkan reputasimu. Haruskah aku menjulurkan kepala agar kamu melangkah sebelum kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan? Suara Su Fang berubah dingin dengan sedikit niat membunuh. Enyah. Jika kamu berani membuat masalah di ruang pelatihanku lagi, jangan salahkan aku karena menekan kalian semua. Su Fang mengungkapkan jejak aura mendominasi yang tinggi pada saat ini, menyebabkan para jenius gemetar dan mundur satu demi satu. Pada saat ini, seorang pemuda yang telah menonton dari samping berkata dengan nada dominan, saya datang ke klan lu dari wilayah api insinerasi. Anda dapat menggunakan kekuatan Tuan Jiangyin untuk mengintimidasi orang lain, tetapi Anda tidak dapat mengintimidasi saya. Fang Yue, jika kamu memiliki kemampuan, bersainglah denganku. Kalau tidak, aku akan memberi pelajaran pada klan Su. Klan Lu, Su Fang mengangkat alisnya. Nyonya Zu menularkan roh primordialnya kepada Su Fang, Tuan Fang, klan Lu adalah klan besar di wilayah api pembakaran, nomor dua setelah klan Jiang. Mereka memiliki hubungan dekat dengan klan Jiang. Nama Tuan Muda Lu adalah Lu Lian Feng. Tidak hanya bakat pemurniannya yang luar biasa, tapi dia juga salah satu dari sepuluh jenius tak tertandingi di wilayah api insinerasi. Kakeknya juga merupakan sosok yang kuat di klan Jiang. Memperbaiki kejeniusan, ada terlalu banyak orang jenius di wilayah api insinerasi. Kucing atau anjing manapun yang muncul berani menyebut dirinya jenius. Su Fang mendengus. Lalu, Su Fang tiba-tiba membentuk segel. Kekuatan alam elemen api di sekitarnya dengan cepat mengembun di depannya. Itu berubah menjadi nyala api menakjubkan yang menyala dengan suara mendesis, melepaskan gelombang panas yang mengerikan. Ekspresi Lu Lian Feng sedikit berubah. Dia mencibir dengan nada menghina, jika kamu berani menyerangku, kamu akan mati. Bahkan Tuan Jiangyin tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tanpa diduga, Su Fang tidak menyerang. Sebaliknya, dia membentuk segel yang berubah menjadi segel yang menyelimuti nyala api. Nyala api segera melonjak dengan liar, dan pedang yang menyala-nyala dengan cepat terbentuk. Lu Lian Feng mencibir lagi, kamu ingin memamerkan kemampuanmu mengendalikan api di depanku. Setiap pemurni senjata di wilayah api insinerasi dapat melakukan hal seperti itu. Su Fang melambaikan tangannya dan memutar pedang api itu ke depan Lu Lian Feng, Apakah kamu tidak ingin menantangku? Jika kamu bisa mematahkan pedang yang menyala-nyala ini, aku akan menerima tantanganmu. Jika Anda tidak bisa melakukannya, pergilah sejauh yang Anda bisa. Jangan melompat-lompat di depan ruang latihanku seperti badut. Setelah mengatakan itu, Su Fang masuk ke ruang pelatihan bersama Zuyang. Kamu ingin menghentikanku hanya dengan pedang yang menyala-nyala. Sombong sekali. Tuan muda ini hanya membutuhkan tiga tarikan napas waktu untuk menghancurkan tubuh pedang api Anda, dan kemudian menginjak kepala Anda. Lu Lian Feng sangat menghina. Dia membentuk segel, dan kekuatan api yang mengejutkan menyelimuti pedang api Su Fang. Setelah sepuluh napas, pedang yang menyala itu tetap tidak bergerak. Setelah setengah waktu dupa, pedang yang menyala itu masih menyala. Setelah satu jam, wajah Lu Lian Feng menjadi pucat, dan dahinya dipenuhi keringat. Kesombongannya sebelumnya telah lama hilang. Ada pun pedang yang menyala-nyala. Apinya terus menyala, dan dari waktu ke waktu, akan ada satu atau dua ledakan, seolah-olah mengejek Lu Lian Feng. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia bahkan tidak bisa menggoyahkan pedang api yang telah dipadatkan pihak lain dengan santai. Namun dia masih ingin menantangnya. Jika dia bukan badut, lalu apa? Mereka yang disebut jenius pemurni senjata yang datang untuk menantang Su Fang semuanya tercengang. Mereka memandang pedang yang menyala itu dengan bodoh. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu menunggu untuk melihatku mempermalukan diriku sendiri? Enyahlah? Kalian semua enyahlah. Lu Lian Feng sangat marah hingga dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Para jenius pemurni senjata sangat ketakutan. Mereka meninggalkan klan Zhu dengan kepala dan wajah pucat. Fang Yue, tunggu saja. Aku pasti akan mengalahkanmu di konferensi penyempurnaan segudang. Lu Lian Feng berteriak keras ke arah dalam ola pelatihan. Namun, bahkan dia merasa kurang percaya diri, jadi dia pergi dengan kesal. Nyonya Zhu dan anggota klan Zhu lainnya terkejut saat mereka melihat pedang menyala yang masih menyala. Pedang api yang diciptakan Su Fang adalah awan api ilusi. Selain itu, apinya telah menyatu dengan api sembilan matahari surgawi milik Su Fang. Bahkan ahli Daorilem tingkat tinggi akan kesulitan untuk melepaskan segel tangan tingkat dewa dan api sembilan matahari surgawi, apalagi Lu Lian Feng. Namun, Su Fang melakukannya dengan sangat cerdik. Selain itu, tidak ada yang menyangka bahwa seorang kultifator Daorilem Sein Immortal seperti dia dapat menguasai segel tangan dan api yang begitu kuat. Di dalam ruang pelatihan, Su Fang menembakkan suan guang hijau. Aura kayu penjinak naga meresap ke dalam tubuh Zhu Yan. Kulit pecah-pecah Zhu Yan dengan cepat sembuh. Hanya dalam tiga tarikan napas, tubuhnya telah pulih ke keadaan semula. Zhu Yan langsung merasa sehat dan bugar. Tubuhnya dipenuhi vitalitas. Rasa sakit dan kelelahan dari sebelumnya telah hilang. Dia terkejut dan senang. Su Fang menjadi semakin tak terduga di hatinya. Zhu Yan memandang Su Fang dengan penuh harap. Tuan Fang, Anda bersedia menerima saya sebagai murid Anda? Su Fang tidak menjawab. Dia mengeluarkan secarik batu giok dan memasukkan seutas rasa ilahi ke dalamnya. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan menggulingkan batu giok itu ke Zhu Yan. Ada teknik penyempurnaan tubuh kuno di slip giok yang disebut garis keturunan seratus lubang. Saya mulai mengembangkan teknik penyempurnaan tubuh tertinggi ini. Aku akan memberimu sepuluh tahun. Pada saat yang sama, saya akan memberi Anda beberapa pil. Jika Anda dapat mengolah tubuh Anda hingga sempurna, saya akan mempertimbangkan untuk menjadikan Anda sebagai murid dalam nama dan mengajari Anda rasa ilahi tipe api tertinggi. Terima kasih Tuan. Zhu Yan sangat gembira. Dia hendak berlutut dan bersujud kepada Su Fang ketika Su Fang melepaskan aura dewa untuk menghentikannya. Jangan bergembira terlalu dini. Garis keturunan seratus lubang sangat sulit untuk dikembangkan dan prosesnya sangat menyakitkan. Bahkan aku sangat menderita saat itu. Jika kamu menyerah di tengah jalan, aku tidak akan menyalahkanmu. Saya pasti bisa mengembangkan teknik ini. Zhu Yan mencengkram batu giok itu erat-erat. Matanya dipenuhi tekat. Su Fang tersenyum tipis. Su Fang sepertinya melihat bayangan dirinya pada anak laki-laki ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberinya kesempatan. Namun, hal itu menuntut dia untuk mau bekerja keras. Garis darah seratus lubang adalah teknik penyempurnaan tubuh tertinggi yang diberikan Su Wan Zen kepada Su Fang. Sungguh luar biasa. Su Fang membutuhkan waktu kurang dari tiga tahun untuk mengolah tubuhnya hingga sempurna. Itu juga karena tubuhnya yang sempurna dan sembilan transformasi sembilan matahari sehingga Su Fang secara bertahap memperoleh konstitusi khusus lainnya dan tumbuh hingga ketinggiannya saat ini. Su Fang memberi Zhu Yan 10 tahun dan memberinya beberapa pil impotensi untuk membantunya berkultivasi. Jika dia tidak bisa mengolah tubuhnya dengan sempurna, Su Fang tidak bisa banyak membantunya. Paling-paling, dia bisa membantunya membersihkan sum-sumnya dan memberinya beberapa pil. Jika Zhu Yan dapat mengolah tubuhnya dengan sempurna, Su Fang berencana untuk mengajarinya awan api ilusi. Apakah dia bisa mengolah tubuh kaisar awan api akan bergantung pada keberuntungannya di masa depan. Sekitar setengah tahun kemudian, konvensi penyempurnaan akan diadakan dalam 10 tahun. Pandai besi muda dari wilayah api insinerasi bergegas ke Klan Jiang untuk berpartisipasi dalam acara yang terjadi sekali dalam sejuta tahun ini. Ketika Su Fang hendak pergi ke Klan Jiang, seorang tamu tak diundang datang ke Aula Pelatihan Pandai Besi. Itu adalah kultifator parubaya dari kamar dagang yang telah menukar tiga senjata dao tingkat tertinggi dengan pedang terbang Su Fang. Dia memiliki pengikut muda berbaju hijau di belakangnya. Nyonya Zhu, silakan pergi. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Fang Yue. Setelah melihat Su Fang, kultifator parubaya itu segera meminta Nyonya Zhu dan anggota klan Zhu lainnya untuk pergi. Nyonya Zhu terkejut. Dia curiga kamar dagang mencoba memburunya. 1747 Saya tidak akan bertele-tele. Kamar dagang ingin membuat kesepakatan dengan Grandmaster Fang. Tria parubaya itu langsung ke pokok permasalahan dan berkata dengan nada mendominasi. Kesepakatannya sangat sederhana. Kamar dagang akan melakukan segala kemungkinan untuk membantu Grandmaster Fang memenangkan tempat pertama di konferensi seribu penyempurnaan. Setelah kesepakatan selesai, kami akan memberi Anda artefak dao tingkat raja. Semua yang perlu dilakukan Grandmaster Fang adalah memberikan ulat sutra gagak emas kepada kamar dagang. Bantu aku memenangkan tempat pertama dan artefak dao tingkat raja. Nada suara pria parubaya dari kamar dagang ini tidaklah kecil, yang mengejutkan Su Fang. Melirik pengikut muda di samping pria parubaya itu, mata Su Fang yang dalam bersinar dengan cahaya dingin. Dia berkata dengan acu tak acu, maaf, tapi aku bertekad untuk mendapatkan ulat sutra gagak emas. Aku tidak akan menukarnya dengan artefak ilahi. Kamar dagang harus mencari orang lain. Kamu ingin memenangkan tempat pertama tanpa kekuatan yang kuat sebagai dukunganmu. Karena Anda telah menemukan Grandmaster Fang, saya yakin Anda akan menyetujui kesepakatan ini. Pria parubaya itu sepertinya mengira Su Fang akan bereaksi seperti itu. Dia mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan ekspresi menghina. Su Fang mencibir, tidak peduli seberapa murah hati tawaran kamar dagang, saya tidak akan setuju. Lakukan sesukamu. Karena kamu menolak bersulang, kami akan membuatmu minum minuman beralkohol. Pemuda di samping pria parubaya itu tiba-tiba berbicara. Ki kematian yang mengerikan meledak dan langsung menyelimuti Su Fang, membelenggu Su Fang. Astaga! Pemuda itu memadatkan dua segel dengan ki kematian dan memasukkannya ke dalam bukaan ilahi dan dantian Su Fang. Kamu, penggarap kebangkitan. Su Fang tidak bisa menahan diri dan dibelenggu oleh pemuda itu. Wajahnya penuh ketakutan dan keterkejutan. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk bisa menjadi budak tuan muda ini. Dengarkan perintahku dengan patuh dan dapatkan ulat sutera gagak emas untukku. Ketika saatnya tiba, saya akan melepaskan belenggu itu untuk Anda dan memberi Anda manfaat. Jika tidak, tunggu hingga roh primordial dan inti emas Anda terkikis perlahan oleh ki kematian. Pada akhirnya, kekuatan hidup Anda akan habis dimakan. Pemuda itu berkata dengan dingin, seolah-olah dia adalah dewa kematian yang sedang memandangi seekor semut. Kamu berani membuat desain pada ulat sutera gagak emas. Apakah kamu tidak takut ketahuan oleh klan Jiang? Su Fang terkejut sekaligus marah. Ini bukan hanya medan pertempuran kuno dewa dan iblis. Seluruh dunia besar akan menjadi dunia para ahli yang dibangkitkan. Apa artinya klan Jiang belaka? Jika Anda tidak ingin mati, lakukan apa yang saya katakan. Suara pemuda itu dingin dan mendominasi. Kemudian, dia mengabaikan Su Fang dan meninggalkan olah penempaan peralatan bersama kultifator paruh baya dari kamar dagang. Tuan muda dari Sekte Clear Cloud Immortal, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di medan perang kuno dewa dan iblis. Selain itu, Anda bahkan memiliki desain pada ulat sutera gagak emas. Melihat punggung pemuda dan kultifator paruh baya, kepanikan dan ketakutan di wajah Su Fang berubah menjadi penghinaan dan ejekan. Sekitar setahun kemudian, sebuah kapal terbang mendarat di luar klan Su. Kapal terbang ini ditarik oleh dua naga banjir purba yang sangat besar. Itu didekorasi dengan mewah dan memancarkan aura yang mendominasi. Bendera emas berkibar tertiup angin, dan pola pada bendera itu adalah lambang klan Jiang. Ternyata tokoh besar klan Jiang, Jiang Yin, secara khusus mengirimkan kapal terbang ini untuk membawa Su Fang ke klan Jiang untuk berpartisipasi dalam konferensi pemurnian. Mereka tidak menyangka Su Fang begitu dihormati oleh tokoh besar klan Jiang. Semua orang di klan Zhu terkejut dan merasa terhormat pada saat yang sama. Su Fang, ditemani nyonya Zhu, naik perahu terbang dan langsung menuju klan Jiang. Meskipun area domain insinerasi tidak besar dan jarak antara klan Zhu dan klan Jiang tidak jauh, dan kapal terbang itu secepat kilat, ia harus melewati banyak bahaya dalam perjalanannya. Mereka bertemu dengan Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya dan membangkitkan Big Goblin. Kapal terbang itu terbang bola balis selama lebih dari setahun sebelum tiba di klan Jiang. Hal pertama yang muncul di depan Su Fang adalah lautan magma yang tak berujung. Dari waktu ke waktu, pilar-pilar magma akan menjulang ke angkasa dengan momentum yang mencengangkan. Di langit di atas lautan magma, terdapat gunung-gunung terapung dan pulau-pulau yang terbuat dari material. Ada istana dan pavilion yang dibangun di atasnya. Klan Jiang sebenarnya tinggal di lautan magma ini. Di wilayah tengah lautan magma, terdapat sebuah gunung raksasa setinggi 10 ribu sang. Ini memberi orang perasaan bahwa langit akan terguncang. Gunung itu berwarna merah tua dan memiliki aura yang megah. Di puncak gunung raksasa, ada pohon kuno setinggi 100 sang. Itu memancarkan aura kuno. Batang pohon dan daunnya berwarna merah seperti api. Itu adalah pohon murbei ilahi yang legendaris. Su Fang dapat merasakan kispiritual alami langit dan bumi yang sangat murni dari jauh dengan kemampuan kesempurnaannya yang sempurna. Ada big goblin tipe api yang tak terhitung jumlahnya dan monster yang tersembunyi di magma. Ketika kapal terbang itu terbang di atas magma, Su Fang segera merasakan bahwa kispiritual alami langit dan bumi tidak hanya dipenuhi dengan kekuatan api. Dari gunung raksasa di tengah dan magma di bawah, ada juga yang kimurni. Yang kidi yang meridian Su Fang segera menjadi aktif. Burung naga di istana langit dan bumi dao juga menjadi sangat bersemangat dan ingin segera keluar dari istana. Mungkin karena magma di sini mengandung yang kimurni. Makanya ada pepatah yang mengatakan matahari berasal dari sini. Jika saya mengolah transformasi sembilan yang di sini, bahkan tanpa ulat sutera gagak emas, saya mungkin berhasil membentuk yang meridian ke-54, pikir Su Fang dalam hati. Gemuruh. Ketika kapal terbang melewati sepetak magma, aliran magma mengalir keluar dari bawah dan melesat ke udara. Kemudian, ia jatuh dengan suara keras, menimbulkan hujan api di udara. Su Fang memanfaatkan gangguan anggota klanjiang di kapal terbang untuk mengaktifkan aura takdir ilahi untuk menyembunyikan ki burung naga. Kemudian, dia melepaskan burung naga, yang terjun ke magma di bawah dan menghilang tanpa jejak. Magma di sini berisi aura ilahi matahari. Burung naga melahap yang kimurni di magma, yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya. Kapal terbang itu mendarat di sebuah pulau tidak jauh dari gunung raksasa tempat pohon murbei ilahi berada. Anggota klanjiang membawa Su Fang dan Nyonya Su ke pavilion yang khusus digunakan untuk menerima tamu. Masih ada beberapa tahun sebelum konferensi penyempurnaan segudang. Setelah menetap di pavilion, Su Fang terus memikirkan cara pemurnian. Pada saat yang sama, dia juga menyerap yang kimurni untuk mengolah transformasi sembilan yang. Nyonya Su pergi lebih awal dan pulang terlambat. Dia pergi kemana-mana untuk menanyakan tentang konferensi penyempurnaan segudang. Di saat yang sama, dia juga berteman dengan tokoh penting dari klan dan faksi lain untuk mendapatkan keuntungan bagi klan Su. Tiga hari kemudian, Su Fang, yang sedang berkultivasi di pavilion, dibuat khawatir oleh pekerja klan Jiang. Kamu adalah Tuan Fang dari klan Su. Selir Anda menyinggung Tuan Muda Jiang Wei di pavilion melihat matahari. Jika Anda tidak pergi sekarang, nyawanya akan dalam bahaya. Setelah mengatakan ini, pekerja serabutan itu pergi. Selir. Su Fang terkejut. Dia langsung teringat pada nyonya Su, yang disangka sebagai selirnya. Adapun nama Tuan Muda Jiang Wei, Su Fang telah mendengarnya seperti guntur. Jiang Wei adalah keturunan langsung dari klan Jiang. Bakatnya dalam memurnikan tidak ada bandingannya di kalangan generasi muda klan Jiang. Bukan saja dia adalah murid nomor satu klan Jiang, tapi dia juga dikenal sebagai jenius pemurnian nomor satu di wilayah api insinerasi. Dia juga kandidat terbaik untuk memenangkan konferensi penyempurnaan segudang. Nyonya Su baru saja tiba di klan Jiang. Dengan kekuatan klan Zhu saat ini, dia tidak sabar untuk mengjilat Tuan Muda Jiang Wei. Bagaimana dia bisa menyinggung perasaannya? Su Fang bergegas ke pavilion pengamatan matahari. Pulau ini khusus digunakan oleh klan Jiang untuk menerima tamu. Pavilion pemandangan matahari adalah restoran tempat para tamu berkumpul. Dari lantai atas, orang dapat dengan jelas melihat pohon murbe ilahi, sesuai dengan namanya. Ekspresi Su Fang sedikit berubah saat dia melihat pemandangan di lantai atas. Jejak rasa dingin merembes keluar dari matanya yang dalam. Lebih dari seratus petani muda berkumpul di pavilion pengamatan matahari. Semuanya mengenakan pakaian cerah dan sangat tampan. Mereka semua adalah para jenius yang datang ke wilayah api insinerasi. Nyonya Zhu berdiri di tengah aola. Wajah dan dadanya basah oleh anggur. Ada juga bekas telapak tangan yang jelas di wajahnya. Banyak kultifator muda duduk melingkar di aola seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Mereka menunjuk Nyonya Zhu dan mengejeknya dari waktu ke waktu. Tubuh Nyonya Zhu gemetar. Matanya dipenuhi amarah dan penghinaan. Kemunculan Su Fang di aola langsung menarik perhatian semua orang. Para jenius yang halus ini memandang Su Fang dengan jijik, ejekan, rasa ingin tahu, dan keraguan. Su Fang mendatangi Nyonya Zhu dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Sebelum Nyonya Zhu dapat berbicara, sebuah suara sombong terdengar, Tuan Muda Jiang Wei dengan baik hati membiarkan wanita rendahan ini bersulang, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya dan menjatuhkan cangkir anggurnya. Beraninya dia menyinggung Tuan Muda Jiang Wei. Dia pantas mati. Orang yang berbicara adalah Lu Lian Feng. Dia telah menantang Su Fang di aola pelatihan pemurnian klan Zhu dan diolok-olok oleh Su Fang. Nyonya Zhu mengirim pesan kepada Su Fang dengan rohnya yang baru lahir, Tuan Fang, mereka jelas-jelas memprovokasi Anda dan mencoba mempermalukan Anda. Mohon abaikan mereka. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Nyonya Zhu menarik Su Fang keluar dari aola. Seorang kultifator muda berjubah daois berwarna merah menyala yang dikelilingi oleh banyak orang jenius berkata dengan dingin, Kamu ingin pergi setelah menyinggung perasaanku. Menurutmu apa itu klan Jiang? Tuan Muda Jiang Wei. Su Fang mengamati kultifator itu dengan cahaya ilahi dan menemukan bahwa dia luar biasa. Dia berada di puncak alam abadi Dao Sein ke-9. Auranya mengandung kekuatan Dewa Elemen Api yang mengejutkan. Selain itu, Ki Ungu hamil besarnya mirip dengan Master Pemurnian. Jelas sekali bahwa dia sering memurnikan harta Dharma dan ternoda oleh Ki Ungu hamil besar. Nyonya Zhu adalah pemimpin sebuah klan. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, Anda sudah menghukumnya. Apalagi yang Anda inginkan. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh. Untuk ulat sutra gagak emas, Su Fang tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia menahan diri. Kudengar meskipun wanita ini adalah pemimpin klan Zhu, dia seperti selirmu. Dia menyinggung saya, jadi Anda tidak bisa lepas dari kesalahannya. Tuan Muda Jiang Wei berkata dengan anggun. Apa yang kamu inginkan, Tuan Muda Jiang Wei? Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum tak berdaya. Saya mendengar dari Tetua Agung Jiang Yin bahwa bakat pemurnian Anda tidak ada bandingannya. Dia bahkan ingin Anda bergabung dengan klan Jiang dan menikahi seorang wanita dari klan Jiang. Jiang Wei mendengus dengan nada menghina. Kamu pikir kamu siapa? Anda adalah seorang kultifator asing rendahan dengan penampilan jelek. Beraninya Anda menyebut diri Anda seorang jenius yang halus. Anda seperti babi atau anjing. Beraninya kamu menikahi wanita dari klan Jiang. Apalagi kamu sombong dan lalim. Anda mempermalukan sepuluh. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Jiang Wei tersenyum dingin. Setelah membentuk segel, bola api merah menyala di telapak tangannya. Ambillah kemampuan ilahi elemen api milikku. Jika kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika Anda tidak memenuhi reputasi Anda dan bahkan tidak dapat menerima satu pukulan pun dari saya, maka Anda pantas untuk kurang beruntung. Selirmu juga akan menjadi budak perempuanku. Segera setelah dia selesai berbicara. Ledakan. 1748. Sufang merasakan aura api aneh dari naga api yang dilepaskan oleh Jiang Wei. Dia mengangkat alisnya dan berkata, api yang aneh. Tuan muda klan Jiang ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar menyatukan benih api aneh yang disebut api naga api aneh ke dalam apinya. Api aneh api naga adalah benih api yang terbentuk di kedalaman magma tempat lahirnya naga api. Sufang berada di alam kesempurnaan dan mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan, sehingga dia dapat dengan mudah menyatu dengan benih api aneh. Kultifator lain tidak memiliki kemampuan ini dan berani menggunakan tubuh mereka untuk menelan api aneh tersebut. Bahkan jika mereka tidak mati terbakar, meridian mereka akan terbakar sampai mati. Mereka hanya bisa menggunakan api asli mereka untuk menyatu dengan api aneh, yang juga sangat sulit dan berbahaya. Api sejati tuan muda keluarga Jiang Jiang Wei sebenarnya bergabung dengan api devian api naga, menyebabkan aura dewa api miliknya menjadi sangat mengejutkan. Tidak heran dia bisa menjadi pandai besi terbaik di keluarga Jiang dan tidak heran dia begitu sombong. Dia memang punya hak untuk menjadi sombong. Dengan api devian api naga, aura dewa apinya bahkan bisa membunuh ahli alam dao tahap awal. Sebelum nyala api saya, apakah nyala api yang aneh itu? Sudut bibir Sufang melengkung, memperlihatkan senyuman menghina dan mengejek. Api aneh apa yang ada di depan api abadi sembilan yang milik Sufang? Selain itu, tubuh kaisar awan api Sufang telah menyatu dengan api aneh cahaya surgawi, api bintang seribu ilusi, dan api kemarahan guntur. Aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini, tetapi jika aku tidak memberimu hukuman, kamu akan benar-benar berpikir bahwa Sufang adalah orang yang lemah. Untuk membantu Lulian Feng melampiaskan amarahnya, dan juga karena Sufang, seorang kultifator asing, telah mendapatkan bantuan dari salah satu pemimpin klan Jiang, Tuan Muda Jiang Wei, merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, dia menemukan alasan acak untuk menekan Sufang. Hati Sufang dipenuhi dengan niat membunuh karena sikapnya yang mendominasi. Ledakan. Naga api Jiang Wei langsung menelan Sufang. Api merah menyala dengan ganas di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti orang yang terbakar. Tuan Fang. Nyonya Zhu menjerit, hatinya dipenuhi keputus asaan. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Beraninya seekor semut menyebut dirinya jenius pandai besi. Jiang Wei mencibir dengan jijik. Matanya dingin. Lulian Feng tersenyum bangga dan berkata, orang luar berani bersikap sombong di wilayah api. Kamu bahkan tidak peduli padaku. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Para jenius pemurnian lainnya yang datang ke domain pemurnian api juga melihat ke arah Sufang, yang dilalap api, dengan senyuman di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menonton kembang api. Tiba-tiba, api aneh api naga. Setelah beberapa saat, api putih menyelimuti naga api naga aneh. Itu membelenggu naga api naga aneh. Kemudian, ia mulai melahap dan bergabung dengan naga api naga aneh. Naga aneh api naga menjerit putus asa, tapi tidak berani melawan. Api surgawi sembilan matahari begitu mendominasi dan menakutkan. Jiang Wei terkejut. Dia berteriak dengan marah, orang luar. Teknik jahat macam apa yang kamu gunakan? Bagaimana kamu bisa melahap api nagaku? Lepaskan naga apiku. Para pandai besi jenius di sebelahnya semuanya terkejut. Kamu ingin mengambil kembali naga apimu? Sufang tersenyum dingin dan melambaikan tangan kanannya. Api surgawi sembilan matahari menyusut dan memaksa naga aneh api naga menyusut menjadi bola api. Dia bisa dengan mudah menekan nyala api ini hanya dengan pikirannya. Astaga! 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 Lebih dari sepuluh pembudidaya klan Jiang bergegas masuk. Namun, naga api naga aneh ada di tangan Sufang. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Berhenti, sobat, semuanya bisa dibicarakan. Jiang Wei panik. Lebih dari separuh kekuatan dan kemampuan pandai besinya berasal dari naga api naga aneh. Jika dia membuat marah kultifator berwajah hitam ini dan menghancurkan naga aneh api naga, tidak ada gunanya bahkan jika dia membunuhnya. Sufang memandang Nyonya Zhu yang tercengang dan bertanya, siapa yang baru saja mengganggumu? Nyonya Zhu masih sok. Dia tergagap. Tuan muda Jiang Wei menuangkan secangkir anggur ke tubuh saya. Tuan muda Lu Lian Feng menamparkan saya. Ada juga tiga orang yang menyentuh paha saya. Tuan muda Jiang harusnya tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Sufang memandang Jiang Wei dengan dingin. Dia mengendalikan kekuatan api untuk berhenti melahap naga api naga aneh. Jiang Wei mengatupkan giginya dan menangkupkan tinjunya ke arah Nyonya Zhu. Aku baru saja menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan aku. Ini? Ini? Ini, murid nomor satu dari klan Jiang, pandai besi jenius nomor satu di domain blaze, meminta maaf. Nyonya Zhu bingung. Namun, Sufang berkata dengan dingin, hanya permintaan maaf. Apakah Tuan muda Jiang Wei menganggap itu sudah cukup? Jiang Wei menunjuk ke arah Lu Lian Feng dan tiga orang jenius lainnya. Kalian, kemarilah. Tamparan. Lu Lian Feng ditampar oleh Jiang Wei. Dia memuntahkan seteguk darah dan separuh giginya. Dia terjatuh dengan keras di aula. Kalian bertiga, lumpuhkan tangan kalian sendiri yang menyentuh Nyonya Zhu. Untuk melindungi api aneh itu, Jiang Wei menunjukkan sisi kejamnya. Tuan muda Jiang Wei. Ketiga jenius pandai besi itu gemetar. Bagaimana mereka bisa begitu kejam terhadap diri mereka sendiri? Jiang Wei melambaikan tangannya. Para penggarap klan Jiang segera menarik ketiganya keluar. Sesaat kemudian, tiga teriakan berturut-turut terdengar dari luar. Setelah beberapa saat, ketika ketiga orang itu dibawa masuk, mereka semua kehilangan satu tangan. Semua orang di aula Sunfiu Pavilion terkejut dengan kekejaman Jiang Wei. Apakah kamu puas sekarang? Jiang Wei mengatupkan giginya dan berkata. Sufang berkata dengan acu tak acu. Saya ingat Nyonya Zhu berkata bahwa Tuan muda Jiang Wei menuangkan secangkir anggur padanya. Kultifator asing, ini adalah klan Jiang. Jangan melangkah terlalu jauh. Jiang Wei sangat marah. Sufang mengaktifkan kekuatan suci elemen apinya dan menembus api aneh api naga. Kamu menang. Jiang Wei mengatupkan giginya dan menuangkan secangkir anggur ke kepalanya sendiri. Sufang melambaikan tangannya dan menarik kembali kekuatan suci elemen api miliknya. Api naga api aneh melepaskan diri dari belenggunya dan terbang ke sisi Jiang Wei. Itu menghilang ke telapak tangannya. Semut rendahan, apakah kamu sudah muak dengan kesombonganmu? Giliranku sekarang, Jiang Wei mengertakkan gigi karena marah. Kali ini, dia benar-benar terhina. Kemudian, Jiang Wei menunjuk ke arah Sufang dan berteriak dengan dingin kepada para penggarap klan Jiang, bunuh dia. Tidak, tangkap dia hidup-hidup. Aku ingin dia menyesal dilahirkan ke dunia ini. Sufang berdiri di sana tanpa bergerak, dengan ekspresi tak kenal takut di wajahnya. Saat para penggarap klan Jiang hendak menekan Sufang, kekuatan ilahi yang agung menyelimuti menara Sunfiu. Mengandalkan kekuatan keluargamu untuk menekan orang lain, kemampuan macam apa itu? Jika Anda memiliki kemampuan, kalahkan orang ini secara adil di konferensi penyempurnaan. Ini adalah klan Jiang yang asli. Ekspresi Jiang Wei langsung berubah. Penatua hukuman pertama Orang yang berbicara adalah penatua hukuman pertama, yang bertanggung jawab atas hukum klan Jiang. Dia tidak hanya memiliki status tinggi di klan Jiang, tapi dia juga dingin dan tanpa ampun. Semua orang di klan Jiang takut padanya. Tidak ada yang mengira dia akan tiba-tiba melepaskan auranya dan melangkah maju untuk menghentikan mereka. Terlebih lagi, dia jelas melindungi Sufang. Jiang Wei dan para jenius pemurnian artefak lainnya terkejut dan terkejut. Para penggarap klan Jiang bahkan lebih tidak percaya. Sebagai penguasa bidang api insinerasi, klan Jiang sangat protektif terhadap anggotanya. Bukan hal yang aneh jika para murid klan Jiang dimusnahkan karena menyinggung perasaan mereka. Selain itu, Jiang Wei adalah seorang jenius dari klan Jiang, dan ini adalah wilayah klan Jiang. Penatua hukuman besar sebenarnya melindungi orang luar. Hal tak terbayangkan macam apa ini. Mungkinkah? Kultifator asing yang tampak biasa ini adalah tuan muda dari pasukan penguasa dari Medan Perang Kuno Dewa dan Iblis. Sebelum Jiang Wei dapat menjelaskan dirinya sendiri, suara tetua hukuman pertama tiba-tiba menjadi tajam dan tegas. Sebelum konferensi pemurnian, jika kamu menimbulkan masalah tanpa alasan, hukum klan Jiang tidak akan mentolerirmu. Jiang Wei menatap Su Fang dengan getir, lalu meninggalkan menara pengamat matahari tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ketika Su Fang hendak pergi, penatua hukuman pertama mengiriminya suara roh vital. Nak, kamar dagang ingin mendukungmu untuk memenangkan tempat pertama di konferensi penyempurnaan, jangan sampai kamu menjadi sombong dan lalim di klan Jiang. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan peduli dengan hidup atau matimu. Terima kasih, tetua hukuman pertama, karena telah datang menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih, jawab Su Fang, lalu tersenyum tipis. Ternyata Su Fang telah menyerang Tuan Muda Jiang Wei dengan paksa dan mendominasi tidak hanya untuk membalaskan dendam dirinya dan Nyonya Su, tetapi juga untuk mencari tahu siapa mata-mata tersembunyi dari pembangkit tenaga listrik yang bereinkarnasi di klan Jiang itu. Mata-mata ini bahkan dapat mempengaruhi peringkat konferensi penyempurnaan. Tanpa diduga, itu adalah penatua hukuman pertama dari klan Jiang, seorang tokoh besar, yang turun tangan. Infiltrasi pengaruh pembangkit tenaga listrik yang bereinkarnasi sungguh mengejutkan. Di bawah tatapan kaget dan penuh hormat dari kerumunan, Su Fang pergi bersama Nyonya Su karena malu. Setelah itu, Su Fang tidak keluar dari menara, dan tidak ada masalah yang menimpanya lagi. Setelah burung naga memasuki magma, ia terus menyerap energi yang murni di dalam magma, dan ia juga secara sembarangan melahap Big Goblin tipe api dan iblis di dalam magma, tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Sampai hari ini, suara agung tiba-tiba terdengar di pulau itu. Konferensi pemurnian akan segera dimulai. Semua kultifator yang berpartisipasi, pergilah ke gunung Murbei Ilahi. Suara mendesing. Su Fang terbang keluar dari menara dan tiba di Alun-Alun di pulau itu. Delapan delapan detik. Tidak lama kemudian, lebih dari seribu petani yang berpartisipasi, yang telah menetap di pulau itu oleh klan Jiang, berkumpul di Alun-Alun. Pembangkit tenaga listrik daurilem dari klan Jiang melepaskan aura ilahi yang menyelimuti kerumunan, dan kemudian terbang menuju puncak raksasa tempat pohon murbei ilahi berada. Ketika mereka tiba di puncak-puncak raksasa, pembangkit tenaga listrik klan Jiang memimpin para peserta dan mendarat di area terbuka lebar. Setelah menunggu setengah hari, semua pembudidaya yang berpartisipasi tiba satu demi satu. Jumlahnya lebih dari 30 ribu. Wilayah api insinerasi memang kaya akan pengrajin. Konferensi penyempurnaan yang diadakan oleh klan Jiang telah mengumpulkan begitu banyak pengrajin dalam waktu singkat. Selain itu, mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi pemurnian adalah semua kultifator yang telah berkultifasi kurang dari 1 juta tahun. Karena keterbatasan kualifikasi, jumlah pengrajin di alun-alun tersebut kurang dari 1 dari 10 ribu total pengrajin di wilayah api insinerasi. Konferensi penyempurnaan klan Jiang memang luar biasa megahnya. 1749 Lebih dari selusin pemimpin klan Jiang tiba di alun-alun. Saat semua orang mengira konferensi pemurnian akan segera dimulai, para ahli klan Jiang duduk bersila seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang yang penting. Banyak kontestan yang hanya bisa menahan rasa gugup dan kegembiraan di hati mereka saat mereka duduk bersila di alun-alun dan menunggu. Lebih dari 30 ribu petani menunggu di alun-alun selama 3 hari. Para ahli klan Jiang di depan tiba-tiba berdiri. Bas, bas, bas. Teknik kontraksi kehidupan rahasia surgawi Su Fang tiba-tiba bereaksi dengan keras. Destiny Daoruns muncul dari kedalaman divine aperture-nya dan membentuk bayangan seorang kultifator muda berbaju putih. Itu dia dot aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di wilayah api insinerasi, Pangeran Sui. Siapa lagi bayangan yang dibentuk oleh takdir Daorune selain Pangeran Sui? Siapa sangka? Setelah naik ke dunia besar selama bertahun-tahun, Su Fang belum mendengar kabar dari Pangeran Sui. Dia mengira dia sudah lama meninggal. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengannya di medan Perang Iblis Abadi Primordial. Suara mendesing. Lebih dari selusin anggota senior klan Jiang menemani seorang kultifator muda saat mereka terbang perlahan. Pangeran Sui masih mengenakan jubah putih. Sosoknya mengesankan seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi. Anggota senior klan Jiang mengelilinginya seperti bintang yang mengelilingi bulan. Su Fang mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya dan merasakan bahwa budidaya putra mahkota Sui sebenarnya telah mencapai puncak tahap Dao Sein ke-9. Selain itu, auranya mengungkapkan aura yang sangat mendominasi. Meskipun kekuatan putra mahkota Sui jauh lebih rendah daripada Su Fang, kecepatan peningkatannya masih bisa dikatakan mengejutkan. Siapa orang ini? Dia benar-benar membuat begitu banyak pukulan besar dari klan Jiang yang berkumpul padanya. Hanya sosok tak tertandingi dari medan Perang Iblis Abadi Primordial yang dapat diperlakukan seperti ini oleh anggota senior klan Jiang. Dia hanya berada di alam abadi Dao Sein ke-9. Seberapa kuat dia? Meskipun dia hanya berada di puncak alam abadi Dao Sein ke-9, dia luar biasa. Nama belakangnya adalah Sui, dan dia adalah seorang Ascender. Dikatakan bahwa dia berkultivasi kurang dari 100 ribu tahun. Dengan kecepatan peningkatan seperti itu, tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai seorang jenius yang tiada taraf. Menurut apa yang saya tahu, tidak hanya bakat Sui Saozun yang luar biasa, tapi dia juga murid dari Yang Mulia Darah Tyrant dan dihormati sebagai Sui Saozun. Dikatakan bahwa dia pernah membunuh seorang ahli Dao Rilem. Bagaimana angka seperti itu bisa menjadi biasa? Yang Mulia Darah Tyrant adalah penguasa tertinggi dari kekuatan penguasa di belakang klan Jiang. Tuan Muda Sui adalah murid dari Yang Mulia Darah Tyrant, jadi klan Jiang secara alami harus melakukan yang terbaik untuk menyenangkannya. Su Fang mendengar diskusi para kontestan di sekitarnya. Keberuntungan Pangeran Sui memang luar biasa. Tidak hanya kekuatannya mencapai puncak alam kaisar abadi, tetapi dia juga memiliki identitas yang luar biasa. Su Fang juga tidak terkejut. Seperti yang diharapkan dari Pangeran Sui, dia memiliki keberuntungan yang luar biasa. Setelah datang ke dunia luar, dia bisa mendapatkan kekayaan sebesar itu. Melihat Pangeran Sui dari jauh, sudut mulut Su Fang sedikit melengkung menjadi senyuman dingin. Pangeran Sui, keberuntunganmu berakhir sekarang setelah kamu bertemu denganku, Su Fang. Huang Lingyao, mantan murid empat jalan besar dari Sekte Penyegel Surgawi, saat ini dibelenggu oleh Su Fang di dunia Sky Thunder Hall di dalam tubuh Su Fang. Dia telah menjadi budak Su Fang. Adapun Seng panjang umur, Su Fang juga mengetahui dari Huang Lingyao bahwa Seng panjang umur dan dia telah naik ke dunia luar bersama dengan anak bintang tujuh dan bergabung dengan Sekte Matahari Putih Dao Surgawi. Huang Lingyao dihargai oleh petinggi Sekte Matahari Putih Dao Surgawi dan Kaisar Abadi Tian Angkarena dia telah bergabung dengan Pedang Matahari Putih Dao Surgawi. Seng Changsheng, sebaliknya, tidak diketahui dan akhirnya meninggal selama pelatihan di Sekte tersebut. Hanya Pangeran Sui yang tersisa. Terlebih lagi, kebencian Su Fang terhadap Pangeran Sui bisa dikatakan tidak bisa didamaikan. Setelah bertahun-tahun, Su Fang tidak pernah melupakan adegan Pangeran Sui memotong salah satu lengannya dan dengan paksa melucuti harta sihirnya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke gerbang Siansa. Tanpa diduga, dia cukup beruntung bisa bertemu Pangeran Sui lagi di medan Perang Kuno Dewa dan Iblis dan di domain pembakaran Desolation. Semua keluhan sebelumnya tentu saja harus diselesaikan. Pangeran Sui, ditemani oleh para pemimpin klan Jiang, maju ke depan para kontestan. Cahaya ilahi memancar ke seluruh tubuh semua orang, dan dia berkata dengan anggun, pemimpin klan Jiang, konferensi penyempurnaan segudang dapat dimulai. Iya. Pemimpin klan Jiang menganggup dan melambaikan tangannya, menunjukkan dimulainya kompetisi. Seorang pemimpin klan Jiang dengan ekspresi dingin berdiri dan berkata dengan keras, saya adalah tetua hukuman klan Jiang. Saya akan memimpin konferensi penyempurnaan segudang ini. Sekarang, saya akan mengulangi aturan kompetisi. Dengarkan baik-baik. Lebih dari 30 ribu kontestan telah mengetahui aturan kompetisi. Saat ini, mereka semua menajamkan telinga dan menguatkan diri. Jadi dia adalah tetua hukuman klan Jiang. Yang benar-benar tidak terduga bahwa sosok sekuat itu akan dibeli oleh ahli yang telah dibangkitkan. Su Fang memandang lelaki tua yang memimpin kompetisi. Dia dikejutkan oleh kekuatan ahli yang dibangkitkan sekali lagi. Kompetisinya dibagi menjadi babak penyisihan dan babak final. Isi babak penyisihan sangat sederhana. Yaitu mengidentifikasi bahan yang akan disempurnakan. Jika Anda dapat mengidentifikasi 10 ribu bahan dalam 3 hari dan menyebutkannya, maka Anda akan menjadi memenuhi syarat untuk memasuki babak final. Mari kita mulai dengan babak penyisihan. Semua orang sudah siap. Lebih dari 30 ribu penyulingan duduk bersila di Alun-Alun. Formasi di Alun-Alun telah diaktifkan. Kekuatan ilahi dari formasi menyelimuti setiap kontestan. Suan Guang memisahkan setiap kontestan. Su Fang duduk bersila dalam formasi. Dengan suara mendesing, sebuah batu giyok muncul di depannya. Su Fang mengulurkan tangan dan mengambil slip giyok itu. Dia meresapkan kesadarannya ke dalamnya. Dia melihat batu gelap di tengah-tengah Suan Guang. Itu bersinar dengan cahaya bintang. Batu skandar. Saat memurnikan, gabungkan dengan batu skandar. Dapat menggandakan kekerasan artefak dao. Terlebih lagi, artefak dao yang dimurnikan dapat melepaskan nebula, melipat gandakan kekuatannya. Su Fang berbicara dengan kesadarannya. Suan Guang segera hancur, dan bahan pemurnian baru muncul. Tetua hukuman Klan Jiang menemukan Su Fang di antara kerumunan kultifator. Dia berpikir dalam hati, kemampuan pemurnian anak ini mungkin agak luar biasa. Namun, akan sulit membantunya memenangkan kompetisi tanpa diketahui oleh orang lain. Anak ini bahkan tidak bisa lolos babak penyisihan. Pada saat itu, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang kumiliki, aku tidak akan bisa membantunya. Mata Tuan Muda Klan Jiang, Jiang Wei memancarkan cahaya ilahi. Dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan penyuling yang berpartisipasi. Lalu, dia mengungkapkan ekspresi bangga. Saya telah mengembangkan jalur pemurnian sejak saya masih muda. Saya memiliki ingatan yang kuat dan bahan pemurnian yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang dapat dibandingkan dengan saya dalam hal mengidentifikasi bahan pemurnian? Di babak penyisihan pertama ini, aku tidak hanya akan lolos, tapi aku juga akan mengalahkan semua orang. Dengan kenggulanku yang tak tertandingi, aku akan menempati posisi pertama di konferensi penyempurnaan segudang dan mendapatkan ulat sutra gagak emas. Jiang Wei sangat percaya diri. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada para jenius pemurnian lainnya. Melihat lokasi Su Fang, mata Jiang Wei bersinar dengan cahaya yang tajam. Fang Yue, terakhir kali di Menara Sun Viu, tetua hukuman mampu melindungimu. Mari kita lihat bagaimana dia akan membantumu kali ini. Aku, Jiang Wei, akan menggunakan kemampuanku yang sebenarnya untuk menginjak-injakmu dengan kejam. Lu Lian Feng juga memandang Su Fang dengan tatapan kejam. Konferensi penyempurnaan segudang ini akan menjadi kesempatanku untuk terbang ke dunia. Su Yue, Jiang Wei, aku akan memberitahumu siapa jenius pemurnian nomor satu di wilayah api insinerasi. Kali ini, pertama-tama saya akan melampaui Anda dalam hal pemurnian. Suatu hari nanti, saya akan memberitahu Anda apa konsekuensi menyinggung perasaan saya, Lu Lian Feng. Para jenius pemurnian lainnya memiliki ekspresi berbeda. Ada yang gugup, ada yang serius, ada yang sombong, dan ada yang kehabisan akal. Mengidentifikasi bahan pemurnian adalah kemampuan paling dasar dari seorang master pemurnian. Seberapa luas bahan dan material yang dapat digunakan untuk memurnikan harta sihir. Bahkan para ahli pemurnian terbaik di dunia besar tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menghafal semua bahan dan kegunaannya dengan sepenuh hati. Konferensi penyempurnaan segudang ini telah menyiapkan total 100 ribu materi. Selama seseorang dapat mengidentifikasi 10 ribu di antaranya, mereka akan lolos. Tampaknya mudah, tetapi kenyataannya, itu sangat sulit. Mengapa ini? Beberapa ahli pemurnian pandai menyempurnakan pedang terbang dan harta sihir. Beberapa orang suka memurnikan kuali yang berharga. Ada juga yang suka memurnikan harta sihir seperti pedang dan tongkat. Oleh karena itu, bahan pemurnian yang sering digunakan oleh ahli pemurnian biasanya hanya beberapa ratus jenis. Tidak mudah untuk menghafal 10 ribu jenis materi. Su Fang mengembangkan buku Setan Surgawi. Dia bisa melepaskan ribuan yang abadi dan menghafal bahan pemurnian pada saat yang bersamaan. Untuk mempersiapkan konferensi penyempurnaan segudang, dia secara alami telah membuat persiapan yang cukup untuk semua jenis materi. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa mengenali semua bahan pemurnian, bahan pemurnian yang dia tahu tidak kalah dengan ahli pemurnian terbaik di dunia besar. Sehari kemudian, beberapa orang sudah pergi. Beberapa telah mengidentifikasi 100 ribu materi dan menyerah pada materi yang tidak mereka kenali. Pada akhirnya, mereka tidak dapat mengenali 10 ribu material dan langsung dipindahkan keluar alun-alun. Beberapa telah memeras otak dan menghabiskan kekuatan roh esensi mereka, langsung pingsan. Pada hari kedua, setidaknya 10 ribu dari 30 ribu jenius pemurnian telah tersingkir. Begitu banyak peserta yang tersingkir pada tahap paling dasar dalam mengidentifikasi bahan pemurnian. Selain itu, para peserta ini semuanya adalah master pemurnian muda dengan bakat luar biasa. Bisa dilihat betapa kejamnya konvensi 10 ribu pemurnian. Pada hari ketiga, beberapa orang terus lolos, dan beberapa terus tersingkir. Ketika hanya tinggal dua jam lagi menuju akhir, hanya tersisa sedikit lebih dari seribu peserta di alun-alun. Saya, Lulian Feng, telah berhasil mengidentifikasi lebih dari 47 ribu materi. Tempat pertama dalam konferensi penyempurnaan segudang putaran ini akan menjadi milik saya. Hahaha. Suara Lulian Feng tiba-tiba terdengar dari alun-alun, langsung mengejutkan semua orang. Jika seseorang dapat mengidentifikasi 10 ribu materi, seseorang akan dianggap memenuhi syarat. Jika seseorang dapat mengidentifikasi 20 ribu materi, seseorang akan dianggap luar biasa. Hampir tidak ada seorang pun yang dapat mengidentifikasi lebih dari 30 ribu materi. Lulian Feng sebenarnya telah mengidentifikasi hampir 50 ribu materi. Landasannya dalam pemurnian sangat mengejutkan. Pembangkit tenaga listrik Lanjiang juga terkejut dan memuji Lulian Feng. Tanpa diduga, saat Lulian Feng tertawa, suara arogan Jiang Wei terdengar, kamu bahkan tidak dapat mengidentifikasi 50 ribu materi. Apakah layak untuk dipamerkan? Setelah mengatakan itu, Jiang Wei berdiri dan berjalan keluar dari formasi susunan ke sisi alun-alun. Dia tidak melaporkan berapa banyak materi yang dia identifikasi. Banyak kultifator yang mau tidak mau mendiskusikan dan menebak hasil Jiang Wei. Eh, lumayan. Seperti yang diharapkan dari murid nomor satu klan Jiang. Dia sebenarnya mengidentifikasi lebih dari 83 ribu materi. Dia sungguh luar biasa. 1750. Jiang Wei. Dia telah mengenali lebih dari 80 ribu dari 100 ribu materi. Dia tidak hanya memiliki dasar yang kuat, tetapi dia juga memiliki bakat. Seperti yang diharapkan dari murid nomor satu klan Jiang, jenius pemurnian nomor satu di domain blaze. Keangkuhan Lulian Feng langsung lenyap. Para pembudidaya lainnya juga terkejut dan iri. Mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk cemburu pada Jiang Wei. Puncaknya terlalu tinggi. Mereka hanya bisa melihat ke atas dan tidak memanjatnya. Para pemimpin klan Jiang sangat senang. Sang Patriar klan Jiang mengelus janggut putihnya dan terkekeh. Jiang Wei, kamu memang jenius pemurnian dari klan Jiang yang muncul sekali dalam sejuta tahun. Tampaknya klan Jiang akan menempati posisi pertama dalam konferensi penyempurnaan segudang ini. Jiang Wei, anak ini tidak buruk. Mata dalam pangeran Sue berbinar. Jiang Wei memang tidak buruk. Saya harap Tuan Muda Sue akan membimbingnya di masa depan. Pemimpin klan Jiang mengambil kesempatan itu untuk berkata kepada pangeran Sue. Sungguh menyanyiakan bakat Jiang Wei dalam menempa artefak untuk membakar pesawat kecil seperti wilayah api. Tidak sulit bagiku untuk merekomendasikan anak ini kepada tuanku, kata putra mahkota Sue dengan sikap bermartabat. Terima kasih, Tuan Muda. Saya mendengar bahwa hadiah untuk tempat pertama konferensi 10 ribu pemurnian ini adalah ulat sutra gagak emas. Harta karun yang menakjubkan ini tidak terlalu berguna bagi Jiang Wei, bukan? Kata-kata pangeran Sue mengagetkan pemimpin klan Jiang. Jiang Wei telah menyatu dengan api naga langit, dan ulat sutra gagak emas mengandung energi yang murni. Tentu saja itu sangat membantunya. Agak aneh jika pangeran Sue mengatakan ulat sutra gagak emas tidak terlalu berguna bagi Jiang Wei. Kemudian pangeran Sue berkata, Saya berada pada saat kritis untuk menerobos ke alam dao. Guru saya menyuruh saya mencari kesempatan untuk menerobos, tetapi tidak membuahkan hasil. Pemimpin klan Jiang mendapat pencerahan. Setelah ragu sejenak, pemimpin klan Jiang berkata dengan tegas, Tiga ulat sutra gagak emas dilahirkan setiap seratus ribu tahun. Dalam seribu tahun setelah lahir, mereka harus diberi makan dengan energi yang ekstrim di dunia. Kemudian, mereka harus segera menyerapnya. Energi yang murni mereka. Jika tidak, ulat sutra gagak emas tidak akan berguna. Dengan demikian, klan Jiang tidak memiliki ulat sutra gagak emas tambahan. Karena Saozun telah mencapai momen kritis untuk naik ke alam dao, lelaki tua ini akan membuat keputusan atas nama Jiang Wei dan menawarkan ulat sutra gagak emas ini kepada Saozun. Pangeran Sui melanjutkan, Bagaimana jika ada ahli seni jenius lainnya yang mendapat tempat pertama di konferensi penyempurnaan segudang? Pemimpin keluarga Jiang terkekeh. Belum lagi fakta bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa mengalahkan Jiang Wei dan memenangkan tempat pertama dalam pertemuan segudang perbaikan, bahkan jika orang lain cukup beruntung untuk memenangkan tempat pertama, siapa yang berani menolak menawarkan ulat sutra gagak emas kepada Saozun? Saya telah menyusahkan Tuan Patriar. Begitu saya mendapatkan ulat sutra gagak emas, saya pasti tidak akan memperlakukan klan Jiang dengan tidak adil. Ini hanya masalah kecil, apa yang perlu dibicarakan? Aku harus merepotkanmu dengan keluarga Jiang di masa depan, Saozun. Masih ada satu jam sebelum babak penyisihan berakhir. Sebagian besar kontestan sudah meninggalkan lapangan. Ada kurang dari seratus orang yang masih menolak menyerah, dan Su Fang termasuk di antara mereka. Bukankah itu Fang Yue, pengrajin klan Zhu yang menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir? Hingga saat ini, dia masih belum mengidentifikasi 10.000 jenis bahan pemurnian. Untuk dapat menyempurnakan artefak tingkat tertinggi, bagaimana mungkin dia bahkan tidak dapat mengidentifikasi 10.000 bahan pemurnian? Dia pasti ingin bertahan sampai saat terakhir dan mencoba melampaui Jiang Wei. Saya pikir dia tidak memenuhi reputasinya sama sekali. Dia tidak memenuhi standar minimum sama sekali dan terus bertahan sampai sekarang. Untuk sesaat, ada orang yang ragu, meremehkan, dan mengejek. Jiang Wei tersenyum dingin dan malu. Kamu disukai oleh penatua pertama Jiang Yin dan dilindungi oleh penatua hukuman pertama. Jika kamu dikeluarkan di babak penyisihan, itu akan membosankan. Mungkin kultifator asing ini sangat takut dengan susunan yang begitu besar sehingga dia melupakan segalanya. Pikirannya kosong, dan dia bahkan tidak dapat mengidentifikasi satupun bahan pemurnian sekarang. Lu Lian Feng mencibir. Waktunya habis. Begitu suara agung ketua hukuman pertama jatuh, hampir seratus pembudidaya yang masih dengan getir mengidentifikasi bahan pemurnian di Slip Diok terbang dengan suara mendesing dan langsung tersapu keluar dari alun-alun oleh barisan. Su Fang sepertinya belum merasa muak, dan ada sedikit penyesalan di matanya. Ketika kontestan lain melihat hal ini, mereka semakin yakin bahwa dia belum mencapai jumlah yang disyaratkan, dan langsung mengejek dan mengejeknya. Coba kulihat apa yang terjadi dengan anak berwajah hitam ini. Dia terus berjalan sampai saat-saat terakhir. Penatua hukuman pertama mengambil Slip Diok jawaban Su Fang. Ketika kesadarannya memasuki Slip Diok dan memindainya, penatua hukuman pertama terkejut pada awalnya, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Penatua hukuman pertama, mungkinkah hasil Fang Yue agak luar biasa? Penatua pertama Jiangyin bertanya dengan keras. Luar biasa. Coba lihat, anak ini tidak hanya luar biasa. Penatua hukuman pertama menggulingkan batu Diok itu kepada penatua pertama Jiangyin. Menggunakan kesadarannya untuk menggulung Slip Diok, ekspresi penatua pertama Jiangyin mirip dengan ekspresi penatua hukuman pertama. Pertama, dia tidak percaya, lalu dia berseru, Fang Yue telah mengidentifikasi total 99.500 materi. Bagaimana ini mungkin? Dia berjarak 500 bahan untuk mengidentifikasi 100.000 bahan pemurnian, yang lebih dari 10.000 daripada Jiang Wei. Di antara 100.000 bahan pemurnian, terdapat banyak bahan langka dan tidak biasa, dan ada juga beberapa bahan pemurnian dari era kuno yang sulit ditemukan sekarang. Untuk memamerkan fondasi keluarga, klan Jiang secara khusus mengajak mereka keluar untuk pamer. Mereka tidak berharap ada orang yang bisa mengidentifikasi mereka. Bahkan penatua pertama Jiangyin, ahli pemurnian klan Jiang, hanya dapat mengidentifikasi 90.000 di antaranya, yang sudah merupakan batasnya. Hampir semua bahan kerajinan Fang Yue, termasuk bahan yang paling langka dan paling langka, diidentifikasi oleh Su Fang satu per satu. Su Fang mampu mengidentifikasi nama dan kegunaan bahan-bahan tersebut. Anak ini, mengerikan. Ini adalah pemikiran pertama dari penatua hukuman pertama, penatua pertama Jiangyin, dan tokoh besar lainnya dari klan Jiang. Produk Segera setelah penatua hukuman pertama mengumumkan hasil Su Fang, 30.000 kontestan menjadi gempar bersama, seolah-olah gelombang telah berlalu. Banyak kontestan yang awalnya berpikir bahwa ini tidak mungkin, tetapi hasil yang dinilai oleh petinggi klan Jiang tentu saja tidak mungkin salah. Desir, desir, desir. Banyak tatapan penuh keterkejutan, keterkejutan, kecemburuan, dan rasa iri tertuju pada Su Fang. Terutama Jiang Wei, yang wajahnya muram, dan harga diri serta rasa puas diri sebelumnya telah hilang. Adapun Lulian Feng, tidak perlu membicarakannya. Su Fang menyentuh ujung hidungnya, merasa tidak berdaya. Dia tanpa sadar membenamkan dirinya di dalamnya, tapi dia tidak menyangka akan secara tidak sengaja mengidentifikasi begitu banyak bahan pemurnian dan menyebabkan keributan besar. Su Fang telah memperoleh pengalaman pemurnian dari Kaisar Tianbao dan bimbingan dari Raja Mayat Hidup, seorang ahli pemurnian terkemuka di dunia makro, sehingga dia dapat dikatakan memiliki pengetahuan yang luas dan ingatan yang kuat. Selain itu, Su Fang telah mengembangkan buku Iblis Surgawi, jadi ingatannya tidak terkalahkan. Bagaimana para ahli pemurnian lainnya bisa dibandingkan dengannya dalam hal jumlah bahan pemurnian yang dia ketahui. Jika dia diberi waktu lebih lama, mungkin 2 hingga 4 jam, dia bahkan dapat mengidentifikasi sekitar 500 materi yang tersisa tanpa melewatkan satupun. Fang Yue. Ketika Pangeran Sui mendengar nama ini, dia mengangkat alisnya, dan matanya memancarkan cahaya dingin. Dia terlalu akrab dengan nama Fang Yue dan tidak akan pernah melupakannya. Kepala keluarga Jiang bertanya, apakah Tuan Muda Sui mengetahui Fang Yue ini? Aku punya teman lama di masa lalu, juga bernama Fang Yue. Kebetulan kami memiliki nama yang sama. Pangeran Sui tidak bisa menahan tawa. Fang Yue ini telah mencapai alam abadi suci satu jalan. Tidak peduli betapa berbakatnya Su Fang dari sekte penyegel surgawi, bahkan jika dia bisa naik ke dunia makro, dia tidak akan mampu mencapai ketinggian seperti itu hanya dalam beberapa ribu tahun. Sudah bertahun-tahun berlalu, Saat itu, Fang Yue tidak berbeda dengan semut bagiku, tapi aku masih tidak bisa melupakannya. Agak menggelikan. Pangeran Sui tertawa mencela diri sendiri. Kemudian Pangeran Sui berkata, akan sedikit sulit bagi Jiang Wei untuk memenangkan tempat pertama dan memenangkan ulat sutra gagak emas. Kepala keluarga Jiang tersenyum percaya diri. Tuan Muda, jangan khawatir. Babak penyisihan barusan tidak berarti apa-apa. Tidak ada perbedaan antara mengidentifikasi 10 ribu materi dan 100 ribu. Yang penting adalah putaran selanjutnya. Itulah yang menjadi sorotan. Tidak ada keraguan bahwa Jiang Wei akan memenangkan tempat pertama. Setelah babak penyisihan pertama, jumlah pengrajin yang berpartisipasi dalam konferensi penyempurnaan segudang turun tajam dari 30 ribu menjadi 6 ribu. Tingkat eliminasi yang begitu tinggi sungguh kejam. Penatua hukuman pertama melangkah maju dan mengeluarkan artefak berbentuk piramida. Boom-boom-boom. Artefak itu dengan cepat bertambah besar ukurannya hingga berubah menjadi platform raksasa berbentuk piramida setinggi 10 ribu kaki. Ada beberapa lapisan tangga menuju ke puncak platform. Penatua hukuman pertama berkata dengan anggun, peserta yang tersisa, itu hanya pemanasan. Kompetisi sesungguhnya akan segera tiba. Saya akan mengumumkan peraturannya sekarang. Konferensi ini akan menyediakan kuali yang sama, jumlah yang sama, dan jenis bahan yang sama kepada setiap peserta. Dengan kata lain, Anda akan berdiri di platform yang sama dan bersaing dengan bakat dan kemampuan Anda. Platform ini disebut platform penyempurnaan segudang. Ini digunakan oleh keluarga Jiang untuk menguji keterampilan menempa artefak anggota keluarga. Masukkan artefak yang telah kamu perbaiki ke dalam formasi susunan platform penyempurnaan segudang. Platform penyempurnaan segudang akan secara otomatis membuat penilaian. Semakin tinggi kualitas dan kualitas artefak, semakin tinggi platform tempat formasi susunan akan mengirimu. Siapapun yang mencapai puncak platform penyempurnaan segudang terlebih dahulu akan menerima hadiahnya. Anda dapat menggunakan materi yang disediakan untuk menyempurnakan 100 artefak tingkat rendah dan mengumpulkannya selangkah demi selangkah untuk mencapai puncak platform penyempurnaan segudang. Anda juga dapat mengumpulkan semua bahan untuk menyempurnakan artefak tingkat tertinggi dan mencapai puncak dalam satu langkah. Terserah Anda untuk memutuskan apa yang ingin Anda lakukan. Hati-hati. Semua kontestan mengerutkan kening. Haruskah mereka mencapai puncak selangkah demi selangkah, atau haruskah mereka mengumpulkan cukup banyak dan melambung ke puncak? Sangat sulit untuk membuat pilihan. Wuss. Di tangga dekat puncak platform seribu penyempurnaan, bola cahaya mistik muncul. Di dalam cahaya mistik, ada ramuan kuno, artefak dao, dan segala macam hadiah yang bahkan akan membuat para ahli dao rilem iri. Ledakan. Suan guang emas muncul di bagian atas platform penyempurnaan segudang. Itu seperti kepompong raksasa dan mengandung energi yang murni dalam jumlah yang mengejutkan. Dengan munculnya hadiah ini, bahkan matahari dewa dan matahari jahat di langit tampak sedikit redup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.